Tentu saja, ini datang dari dalam Gerbang Siansa. Suara misterius itu adalah sesuatu yang tidak dapat didengar oleh Raja Iblis Agung, para kultifator wanita, Yan Chan, dan Zhang Ruoyun. Haha, menggunakan wanita-wanita ini untuk memulihkan dan melahap esensi mereka akan membuatku pulih dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, Raja Iblis Agung sedang menyerap murid perempuan keempat hidup-hidup. Wanita itu berjuang untuk beberapa saat dan berhenti merespons. Tubuhnya mulai mengecil dan berubah menjadi mumi, bahkan tidak menyisakan sum-sum tulang dan jantungnya. Di belakang, Yan Chan sangat ketakutan hingga dia hampir kehilangan keinginannya. Zhang Ruoyun, yang berada di sebelahnya, tiba-tiba mengeluarkan banyak aura api dari mata dan pola iblisnya. Dia tiba-tiba memuntahkan semburan api kesengsaraan secepat kilat, mengenai pola iblis di tubuh Yan Chan. Dia menangis dengan air mata berlinang, Kakak senior, kamu harus hidup dengan baik. Oh! Raja Iblis Agung tiba-tiba merasakan sesuatu. Ketika dia sadar kembali, dia melihat seluruh tubuh Zhang Ruoyun ditutupi oleh api kesengsaraan, seolah-olah dia akan meledak. Asteris-asteris! Raja Iblis Agung tersenyum dingin. Suara mendesing. Pola iblis di tubuh Yan Chan hancur oleh api kesengsaraan yang dilepaskan oleh Zhang Ruoyun. Dia diam-diam menitikkan air mata, mengertakkan gigi, dan melarikan diri ke sisi lain. Mau ke mana? Haha! Mereka tidak mengetahui hal itu. Cahaya Iblis yang terdistorsi keluar dari mata Raja Iblis Agung. Cahaya Iblis ini sebenarnya adalah segel disintegrasi Iblis, yang juga merupakan serangan roh primordial tertinggi. Ah! Dalam sekejap mata! Kecepatan Yan Chan tidak bisa dibandingkan dengan serangan roh primordial Iblis dari segel disintegrasi Iblis. Masih ada jarak di antara mereka, dan dia bisa melarikan diri ke awan abadi. Namun, seluruh tubuhnya terkena cahaya Iblis yang terdistorsi, dan Suan Guang tiba-tiba meledak di atas kepalanya. Tubuh Yan Chan bergetar, dan dia tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Dia jatuh tanpa sadar dan menabrak tulang putihnya. Kakak senior, melihat adegan ini, Zhang Ruoyun tidak dapat membantu lagi. Dia merasa sangat putus asa saat melihat Yan Chan terbunuh. Daohatnya dan akhirnya akan runtuh. Tubuhnya terbakar dengan api kesengsaraan yang mengejutkan, dan pola Iblisnya membara. Raja Iblis Agung sangat marah, melepaskan niat membunuh sambil menatap Zhang Ruoyun. Namun, dia terkejut, kekuatan macam apa ini? Saya telah berkultivasi selama 10 ribu tahun dan mencapai kekuatan tiga bencana, tetapi pola penyegel Iblis saya dibakar oleh seorang kultivator biasa seperti Anda. Namun, Zhang Ruoyun tidak bisa lagi bergerak, seluruh tubuhnya terbakar api kesengsaraan. Hahaha, aku di sini. Hidup atau matimu tergantung bahagia atau tidaknya aku. Raja Iblis Agung sangat marah. Bagaimana dia bisa mentolerir adanya perlawanan? Tiba-tiba, semburan api Iblis keluar dan berubah menjadi sebuah tangan besar, meraih ke arah Zhang Ruoyun. Us, gelombang. Saat tangan api Iblis hendak menangkap Li Ruoyun, pusaran kehampaan menghanyutkannya. Dalam sekejap mata, dia menghilang tanpa jejak. Gemuruh. Namun, kekuatan Raja Iblis Agung meleset. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa menghilang? Lengan Raja Iblis Agung sedikit gemetar, dan dia segera melompat ke tempat tangan api Iblis itu meledak. Dia melihat api kesusahan dan api Iblis. Adapun jenazahnya, mungkinkah telah dibakar? Tidak. Raja Iblis Agung sangat yakin bahwa Zhang Ruoyun tidak memiliki vagina sama sekali. Hal ini menyebabkan dia berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia pulih dari keterkejutannya. Mungkinkah kultifator wanita ini telah mendapatkan perlindungan dari wasiat gerbang siansa? Dia, dia adalah perpaduan sebenarnya dari gerbang siansa. Seperti yang diharapkan dari raksasa yang tiada taranya, barang anti-kuno. Raja Iblis Agung segera memikirkan hal ini dan segera menyesalinya. Jika dia mengetahui hal ini sebelumnya, dia tidak akan langsung melahap Zhang Ruoyun. Itu sama saja dengan dia mengendalikan gerbang siansa. Tapi sekarang, kultifator wanita itu mungkin masih ada di sekitar sini. Saya harus menemukannya sesegera mungkin. Jika saya bisa melahapnya, saya bisa mendapatkan gerbang siansa. Dengan cepat, Raja Iblis Agung terbang dengan pedangnya. Sungai bintang yang tak berujung masih sedingin dua es. Beberapa hari kemudian, di atas meteorit, Suan Guang tiba-tiba muncul, dan Su Fang berubah dari hitam pekat ke penampilan aslinya. Dia melayang dan segera melepaskan perahu surgawi. Mustahil bagi anak bintang tujuh untuk mengejarku. Dia mungkin tidak bisa mengejarku dan akan segera bergegas kembali ke alam zuotian untuk terus merebut gerbang siansa. Setelah memasuki perahu surgawi, dia meminta Bai Ling dan Yang Mulia Yue Zen untuk keluar. Begitu Bai Ling keluar, dia mengukur Su Fang. Saudaraku, apakah kamu terluka parah oleh Pangeran Sui? Yang Mulia Yue Zen berkata, kekuatan magis guru tidak terbatas sekarang. Saat bertarung dengan Pangeran Sui, selama Anda menggunakan metode Anda dan berpura-pura terluka parah, Anda akan menemukan kesempatan untuk membunuh Pangeran Sui. Saudari Bai, kamu telah berubah terlalu banyak dalam 200 tahun terakhir. Mereka bertiga datang ke samping dan duduk, akhirnya bisa bernapas lega. Su Fang bertanya lagi, apakah kamu mengikuti senior Mu Chen ke alam timba langit? Awalnya, ketika aku mengambil kembali dunia Kaisar Fana 100 tahun yang lalu, aku ingin menemukan alam timba langit. Aku mengirimkan beberapa pemikiran padamu, tapi aku tidak menerima tanggapanmu. Alam timba langit sangat jauh dari sini. Kuncinya adalah ada beberapa nebula dan galaksi pasir bintang. Saat aku pergi bersama senior Mu Chen, butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk akhirnya mencapai alam timba langit. Alam timba langit itu alam diperdapat dianggap sebagai tempat yang makmur untuk bercocok tanam. Di depan Su Fang, Bai Ling berkata dengan gembira, alam timba langit mengikuti senior Mu Chen ke sebuah tempat rahasia dan berbahaya. Di sana, aku akhirnya memasuki tempat latihan Li Xingqiu. Semuanya seperti yang dikatakan senior Mu Chen. Cincin spiritual leher surgawi yang membelengguku memang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan surgawi. Adapun Li Xingqiu, dia hanyalah salah satu dari banyak kultifator yang secara keliru memasuki gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan surgawi. Saat seorang kultifator secara keliru memasuki gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan surgawi, mereka dapat mengembangkan kekuatan kekacauan. Pada akhirnya, mereka dibelenggu oleh cincin spiritual leher surgawi. Karena cincin spiritual leher surgawi disempurnakan oleh cincin spiritual leher surgawi. Penguasa kekacauan surgawi di masa lalu dan tertinggal di gua tempat tinggalnya, setiap penggarap yang setuju untuk menjadi muridnya harus mengorbankan darah mereka ke cincin spiritual leher surgawi. Sejak zaman kuno, entah berapa banyak penggarap yang memperoleh leher surgawi cincin spiritual pada akhirnya tidak mampu mengembangkan kekuatan kekacauan. Li Xingqiu adalah salah satunya. Dia juga dibelenggu oleh cincin spiritual leher surgawi dan mengembangkan kekuatan kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika dia mencapai tiga bencana alam, dia masih tidak dapat mengembangkan kekuatan kekacauan. Di dalam pada akhirnya, dia mati karena belenggu. Ketika dia masih hidup, dia menggunakan cincin spiritual leher surgawi yang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan surgawi untuk memurnikan banyak cincin spiritual untuk menghadapi musuh dan memurnikan boneka. Senior Muchen adalah salah satunya. Di masa lalu, ketika dia datang ke alam Zuotian dan pergi dengan luka serius, dia meninggalkan beberapa boneka yang mati di sini. Dengan demikian, cincin spiritual leher surgawi tertinggal di alam Zuotian. Dengan bantuan senior Muchen, aku mengintegrasikan kekuatan kekacauan yang ditinggalkan oleh Li Xingqiu dan cincin spiritual leher surgawi yang disempurnakan oleh penguasa kekacauan surgawi. Baru setelah itu aku bisa melepaskan cincin spiritual leher surgawi di leherku. Namun, saya juga dibelenggu oleh cincin spiritual yang disempurnakan oleh penguasa kekacauan surgawi. Menurut kata-kata senior Muchen, saya harus sepenuhnya mengintegrasikan semua yang ditinggalkan oleh cincin spiritual leher surgawi untuk akhirnya menyingkirkan belenggu leher surgawi. Cincin rohani Senior Muchen juga membantuku membersihkan sumsungku dengan seluruh kekuatannya. Dia mengizinkanku untuk mengintegrasikan kekuatan yang disempurnakan oleh Li Xingqiu di masa lalu, serta banyak sumber daya yang ditinggalkannya. Selain kekuatan kekacauan dan cincin spiritual leher surgawi yang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan surgawi, saya berubah hampir setiap hari. Akhirnya, saya melewati bencana besar dan sekarang memiliki kekuatan tiga bencana alam. Saya bisa saja naik, tetapi saya tidak dapat mengintegrasikan semuanya ditinggalkan oleh penguasa kekacauan surgawi. Saya khawatir saya akan berakhir seperti Li Xingqiu, tinggal di dunia kecil selamanya dan dibelenggu selama sisa hidup saya. Sedetik yang lalu, Bai Ling masih berbicara dengan jelas. Namun, pada saat ini, dia tiba-tiba tampak tidak bahagia dan hampir menangis. Dia sangat sedih, seperti gadis kecil. Perasaan terbelenggu oleh cincin spiritual leher surgawi secara alami tidak menyenangkan. Su Fang memiliki pemahaman kasar tentang pengalaman Bai Ling selama 200 tahun terakhir. Bai Ling cemberut. Beberapa dekade yang lalu, setelah aku mengintegrasikan segalanya, senior Muchen berhasil naik ke dunia besar. Aku menyegel gua tempat tinggal yang ditinggalkan oleh penguasa kekacauan surgawi dan bergegas kembali menemuimu. Setelah melewati beberapa nebula, aku merasakan kesadaranmu. Butuh waktu lebih dari 20 tahun untuk kembali ke alam Suotian. Keluarkan cincin spiritual leher surgawi dan biarkan aku melihatnya. Itu mudah. Dengan lambayan tangannya, sebuah cincin kacau muncul di tangan Bai Ling. Ini persis sama dengan cincin spiritual leher surgawi, namun warnanya sangat berbeda. Setelah diperiksa lebih dekat, ada beberapa totem pola dao yang indah di cincin spiritual leher surgawi. Mereka adalah ular besar yang menjerat cincin spiritual, memberikan aura yang sangat tidak nyaman kepada orang-orang. Ternyata itu adalah artefak dao. Sufang melihatnya sebentar dan berkata tanpa daya, akan merepotkan jika itu adalah artefak dao. Jika itu masih harta karun ajaib kelas dunia kecil, aku bisa memikirkan cara untuk menghancurkannya saat aku menjadi lebih kuat di masa depan. Jangan menyentuhnya. Cincin spiritual memiliki roh artefak, dan roh artefak ini mendengarkan kehendak Tuhan surgawi. Setiap kultifator yang menyentuh cincin spiritual dengan paksa akan dibakar sampai mati oleh serangan balasannya. Kekuatan kekacauan sangat luar biasa. Kuat. Baru saja, monster batu itu sangat kuat, tapi aku bisa menggunakan kekuatan kekacauan untuk membelenggunya. Ini adalah artefak dao. Tentu saja, saya tidak akan menyentuhnya dengan mudah. Saya akan memikirkan cara di masa depan. Mungkin saya bisa mencoba cermin ilahi hunyuan. Dia berpikir bahwa setelah Bailing mengikuti Muchen ke alam timba langit, dia akan mampu menyelesaikan masalah cincin spiritual leher surgawi setelah kembali. Siapa yang tahu bahwa dia akan dibelenggu oleh cincin spiritual artefak dao? Bailing mengelus cincin spiritual dengan enggan dan berkata, Saudaraku, ini adalah harta yang bagus. Saya rasa tidak banyak harta magis di dunia kecil ini yang dapat dibandingkan dengan cincin spiritual leher surgawi ini. Jika saya menggunakan cincin ini sekarang, monster batu itu bahkan tidak perlu menyerang. Hanya aura cincin spiritual saja sudah cukup untuk menghancurkannya. Bahkan dewa pun akan jatuh jika mereka terkena. Sayang sekali kekuatan kekacauanku tidak cukup, jadi aku tidak dapat mengaktifkannya sepenuhnya. Cincin spiritual ini memberiku perasaan aneh. Aku tidak bisa merasakannya. Lupakan saja, aku akan membiarkannya tetap diam di tubuhmu. Saat aku menjadi lebih kuat, aku akan pergi ke alam timba langit bersamamu dan pergi ke gua tempat tinggal Tuhan surgawi. Setelah Sufang tersenyum, dia melepaskan cahaya surgawi artefak dao dan mengubahnya menjadi sebuah ruang. Bailing melepaskan monster batu itu ke dalam cahaya artefak dao. Monster batu itu tidak lagi sombong seperti sebelumnya. Itu seperti saat berada di Pulau Iblis Bintang Tujuh. Itu sangat menakutkan dan tidak nyaman. Su, Fang, cepat lepaskan aku. Aku bisa menyampaikan kata-kata baik untukmu di depan tuanku agar dia tidak membunuhmu. Tanpa diduga, Sufang mengangguk. Aku bisa melepaskanmu. Saudaraku, Bailing sangat bingung. Bahkan kultifator agung Yuezhen pun terkejut. Bagaimana mereka bisa membiarkan monster batu itu pergi? Setelah monster batu mendengar ini, dia langsung tertawa. Haha, kamu orang yang pintar. Jika kamu melepaskan aku, kamu tidak perlu menyinggung anak bintang tujuh. Tapi aku punya syarat. Su, Fang berkata dengan riang. Kalimat ini tidak diragukan lagi menuangkan air dingin ke monster batu itu. Aku ingin mengetahui semua rahasia anak bintang tujuh. Kamu tahu bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk mencari jiwamu. Jika kamu bersedia melepaskan roh primordialmu dan membiarkan aku mencari jiwamu, tentu saja aku akan membiarkannya. Kamu pergi setelah mengetahui segalanya tentang anak bintang tujuh. Kamu, kamu memintaku untuk mati. Benar saja, monster batu itu kesal lagi. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah cermin kuno menutupi kepala monster batu itu. Lampu merah menyelimuti monster batu itu. Su, Fang mencibir. Aku tahu kamu masih memikirkan cara untuk melepaskan oramu atau diam-diam menghubungi anak bintang tujuh. Aku tidak akan memberimu kesempatan lagi. Sekarang kamu hanya punya satu pilihan. Ceritakan semuanya tentang anak bintang tujuh, dan aku tidak akan membunuhmu. Monster batu itu berkata dengan muram, Kamu, kamu masih berani menyinggung anak bintang tujuh. Itu urusanku. Kalau aku tahu segalanya tentang dia, aku bisa menghindarinya. Mau bekerja sama atau tidak, itu juga urusanmu. Apa yang ingin kamu ketahui? Apa hubungan antara anak bintang tujuh, Sekte Pedang Tratai Hijau, dan penguasa alam hutan? Anak bintang tujuh memiliki hubungan yang sangat baik dengan alam hutan lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, terutama dengan penguasa alam. Secara kebetulan, pendiri Sekte Pedang Tratai Hijau adalah murid penguasa alam hutan. Anak bintang tujuh diam-diam melindungi Sekte Pedang Tratai Hijau sampai dia naik. 782 Setelah hening sejenak, Su Fang bertanya pada golem batu itu, metode apa yang digunakan anak bintang tujuh untuk menghadapiku. Golem batu itu sepertinya sangat takut pada Su Fang. Dia ingin menangkapmu dan menyaringmu menjadi klon kedua. Dia ingin menggunakanmu untuk mendapatkan gerbang siansa. Dia berencana untuk kembali ke dunia luar dan menawarkannya kepada orang besar. Dia tahu kamu tidak mudah untuk ditangani. Dengan, jadi dia bekerja sama dengan dua dewa dari Sekte Pedang Tratai Hijau. Kali ini, dia ingin aku menyerang Sekte Penyegel Abadi. Di satu sisi, dia berjanji pada Huang Lingyao bahwa dia akan membantunya mendapatkan Kitab Suci Penyegel Abadi dari Yang Abadi Sekte Penyegelan. Semua orang tahu bahwa aku pernah berkultivasi di Sekte Penyegel Abadi. Aku akan tetap tinggal di sana. Seven Star Child tidak berpikir begitu. Dia berpikir bahwa selama kamu berada di Sekte Penyegel Abadi, dia akan menghancurkannya. Dia benar-benar tidak akan memberikan musuhnya kesempatan untuk hidup. Ceritakan padaku tentang dua dewa dari Sekte Pedang Tratai Hijau. Salah satunya adalah Huang Yuran, seorang abadi dari Sekte Pedang Tratai Hijau yang naik ke dunia makro sekitar 50 ribu tahun yang lalu. Dia mendukung Sekte Pedang Tratai Hijau, dan 20 ribu tahun yang lalu, dia menyuruh Sekte Pedang Tratai Hijau menyerang roh Sekte dengan kekuatan yang dia kirim ke alam bawah dari dunia makro untuk mendapatkan gambar ilahi jadeanulus. Makhluk abadi lainnya mungkin terlihat seperti anak kecil, tapi namanya Holi, dan dia yang terkuat dari ketiganya. Dia juga turun untuk gambar ilahi jadeanulus. Huang Yuran dan Holi bersekongkol, dan sekarang ada anak bintang tujuh. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Rahasia apa lagi yang kamu ketahui tentang mereka? Bagaimana saya bisa tahu? Golem batu itu menghela nafas. Karena kamu menginvasi pulau iblis bintang tujuh dan menghancurkan segalanya, anak bintang tujuh tidak lagi menganggapku tinggi. Ada banyak hal yang dia tidak ingin aku ketahui. Hai Cheng. Suan Guang lainnya dilepaskan dari telapak tangan guru Agung Yuezhen. Lan Hai Cheng, yang terbungkus segel, muncul dari Suan Guang. Ada banyak jejak segelnya, dan dia dipenuhi dengan niat membunuh terhadap Golem batu. Dia segera mengangguk ke arah Su Fang tanpa ekspresi apapun. Dia kedinginan sampai ke tulang. Aku tidak menyangka kamu akan menyelamatkanku lagi. Su Fang pertama-tama mengeluarkan setetes kekuatan abadi dan menyuntikannya ke tubuhnya sebelum membiarkannya duduk. Dia berkata dengan perasaan bersalah, jika kamu tidak mengikutiku ke hutan domain saat itu, masalah hari ini tidak akan terjadi. Itu tidak benar. Jika kamu benar-benar ingin menemukan benar dan salah, maka aku seharusnya tidak mendengarkan Huang Lingyao saat itu. Aku seharusnya tidak mengikutimu ke alam hutan dan memasuki pulau setan bintang tujuh bersamamu. Lan Hai Cheng seperti orang yang benar-benar berbeda sekarang. Saat itu, Blue Ocean City hidup di bawah bayang-bayang Huang Lingyao. Mereka patuh dan tidak punya pendapat sendiri. Tapi sekarang, mereka bisa mengendalikan hidup mereka sendiri. Dia kemudian berkata dengan lega, itulah sebabnya aku harus mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Aku lebih memilih menyesal bertemu Huang Lingyao saat itu. Semua ini sudah berlalu. Di tangan monster batu ini, aku sudah telah disiksa berkali-kali. Saya sudah mati ratusan kali, ribuan kali. Bagaimana kita harus menghadapi golem batu? Su Fang juga merasa lega. Dia merasa perkataan Lan Hai Cheng sangat masuk akal. Lakukan sesuai keinginanmu. Tidak, kamu harus menghadapinya. Selain itu, segala sesuatu tentangnya adalah milikmu. Tampaknya juga ada item dao di dalamnya. Keduanya berbicara satu demi satu. Mereka benar-benar memperlakukan golem batu seolah-olah mereka hanyalah benda. Golem batu itu bergetar. Mereka merasakan hawa dingin menjalari tubuh mereka. Tatapan Lan Hai Cheng tiba-tiba membeku. Kebetulan sekali. Saat itu, aku mendapatkan tongkat Ruyi Anak Bintang 7, tapi tongkat itu diambil kembali olehnya. Sekarang aku akan mendapatkan item dao lain darinya. Mengapa tidak membunuh monster ini? Kita tidak bisa membiarkannya pergi lagi. Setelah mengatakan itu, dia melompat. Tiba-tiba, cahaya merah dari cermin suci purba membelenggu golem batu itu. Telapak tangan Lan Hai Cheng mendarat di kepala golem batu itu, tetapi serangan balasannya menyebabkan dia muntah darah. Haha, kamu pelayan rendahan, tubuhmu sudah lama disegel. Bagaimana kamu masih bisa menggunakan kiaslimu untuk membunuhku? Golem batu itu meronta dan mengutuk. Membunuhmu tidaklah mudah. Su Fang mengendalikan cermin suci purba, mencegah golem batu melepaskan auranya. Dia kemudian melepaskan pedang cahaya bintang, mengisyaratkan Lan Hai Cheng untuk menggunakannya. Dasar monster, kamu menyiksaku siang dan malam. Aku akan mengembalikanmu satu pedang pada satu waktu. Tampaknya Lan Hai Cheng benar-benar membenci golem batu itu dari lubuk hatinya. Dia segera menebaskan pedang cahaya bintang ke bahu kiri golem batu itu. Tanpa menggunakan kemampuan ilahi atau pedang ki apapun, Lan Hai Cheng langsung menggunakan pedang cahaya bintang untuk menyerang bahu kiri golem batu itu. Desir. Dengan tebasan lainnya, lengan kiri golem batu itu terputus seluruhnya. Kamu, kamu budak busuk, aku seharusnya membunuhmu saat itu. Golem batu itu memuntahkan darah hitam dari lengannya yang patah, dan ia mengutup dengan giginya yang tajam. Lan Hai Cheng sekali lagi menebas lengan kanan golem batu itu. Kali ini, dia hanya membutuhkan satu tebasan untuk memotong lengan kanan golem batu itu sepenuhnya. Tanpa niat untuk berhenti, dia menebas kaki golem batu itu. Setelah beberapa tebasan lagi, lengan dan kaki golem batu itu hilang. Yang tersisa hanyalah kepala dan tubuhnya. Lan Hai Cheng masih dipenuhi dengan kebencian, dan dia terus menebas golem batu itu. Tubuh golem batu berlumuran batu berjatuhan dan darah hitam. Mereka telah mengutuk sebelumnya, tetapi sekarang setelah kepalanya dipenggal, ia tidak bisa lagi mengaum. Baru setelah berubah menjadi tumpukan batu berdarah, tubuh Lan Hai Cheng menjadi lemas dan dia duduk di tanah, menangis dalam diam. Hai Cheng, mulai sekarang, hidupmu adalah milikmu sendiri. Huang Ling Yao tidak akan bisa memutuskannya, dan golem batu tidak akan bisa mengendalikannya. Anak bintang tujuh juga akan dibunuh olehku di masa depan. Dia membantu Lan Hai Cheng berdiri dan menghiburnya. Duduklah, aku akan membuka segel di tubuhmu. Setelah segelnya hilang, anak bintang tujuh tidak akan bisa lagi merasakan keberadaanmu. Pada saat yang sama, dia menyegel mayat golem batu itu menjadi sebuah bola. Energi ini adalah sesuatu yang perlu dia serap. Butuh beberapa saat bagi Lan Hai Cheng untuk menenangkan diri. Dia duduk dan menerima suan guang milik Su Fang. Ketika suan guang memasuki tubuhnya, rantai pertahanan yang mengejutkan segera muncul, mencegahnya masuk. Su Fang segera menuangkan energinya sendiri ke dalam segel. Setelah beberapa kali mencoba, segel itu runtuh di bawah segel tangan Su Fang. Ada segel pada yang sol milik Lan Hai Cheng. Itu adalah segel yang paling mematikan. Untungnya, segel ini dikendalikan oleh golem batu, jadi tidak terlalu kuat. Jika tidak, jika golem batu mengaktifkannya, Lan Hai Cheng akan mendapat masalah. Ditambah fakta bahwa golem batu berada di bawah kendali Su Fang, tidak mungkin mereka bisa mengaktifkan segel pada yang sol milik Lan Hai Cheng. Mengaktifkan segel pembuka Iblis Surgawi, sejumlah besar jiwa yang memisahkan dan mengelilingi segel jiwa yang milik Lan Hai Cheng. Di dalam segel itu ada golem batu yang tak terhitung jumlahnya. Mereka bisa meledak dan membunuh yang sol milik Lan Hai Cheng kapan saja. Su Fang segera menyuruh jiwa yangnya menggunakan suara Iblis Surgawi. Ini adalah semacam serangan gelombang suara yang tidak berbentuk. Benar saja, setelah beberapa saat, suara Iblis Surgawi menyebarkan segel jiwa Yuan golem batu itu. Siapa yang bisa dibandingkan dengan Su Fang dalam hal Yuan Souls? Mungkin hanya makhluk abadi dan penguasa dunia yang bisa menandinginya. Terima kasih banyak. Lan Hai Cheng membuka matanya. Tubuhnya bergoyang beberapa kali. Suara mendesing. Su Fang melambaikan tangannya, dan sebuah tas kosong terbang keluar dari mayat golem batu itu. Setelah mencari beberapa saat, memang ada artefak Dao di dalamnya. Kualitasnya rata-rata, tapi penampilannya sangat cocok untuk Lan Hai Cheng. Itu adalah gelang hijau giyok. Setelah menyatu dengan gelang, itu dapat meningkatkan energi vital seorang kultifator beberapa kali lipat. Itu bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan. Artefak Dao ini memang bagus. Lan Hai Cheng dengan senang hati menerima semua harta golem batu. Dia mulai melahap sumber daya di kapal Surgawi untuk menyatu dengan artefak Dao. Bai Ling dan Su Fang mengobrol sebentar. Su Fang mulai mengumpulkan pecahan golem batu itu. Dia merilis ilusori fire cloud. Gelombang api abadi awan api menyelimuti pecahan golem batu dan mulai membakarnya. Pertempuran dengan Pangeran Sue tidak memakan banyak energi vital. Saya memperkirakan setelah saya melahap golem batu, saya akan dapat melangkah ke tahap transformasi bulu kedua. Untuk mempercepat fusi, Su Fang juga mengaktifkan kekuatan bawaannya, kekuatan ilahi bumi dari pagoda 6 Jalan Suanhuang. Dengan bantuan awan api ilusi, pecahan golem batu mulai berubah menjadi cair. Dari cairan, mereka berubah menjadi energi spiritual bumi khusus. Tuan, kita masih harus kembali ke alam Zuotian. Setengah tahun kemudian. Ketika Yang Mulia Yuezhen melihat Su Fang hendak memurnikan sebagian besar golem batu menjadi energi spiritual, dia datang ke samping dan bertanya dengan hati-hati. Tentu saja ke alam Zuotian. Seng Changsheng, Seng Changsheng memiliki roh ki ungu saya di tubuhnya. Harta ini tidak dapat hilang di tangan siapapun. Terlebih lagi, ketika saya kembali ke alam Zuotian, saya ingin melihat siapa mendapatkan gerbang Sianza pada akhirnya. Setelah Su Fang selesai berbicara, dia terus menyempurnakan golem batu tersebut. Ketika hampir setahun, alam Zuotian dapat dilihat dengan mata telanjang. Meskipun ukurannya hanya sebesar mangkuk, mungkin perlu waktu satu tahun lagi untuk kembali ke alam Zuotian. Akhirnya disempurnakan. Kekuatan bawaannya dan ilusori fire cloud tiba-tiba menghilang. Apa yang melayang di depan Su Fang bukan lagi golem atau pecahan batu, melainkan bola energi spiritual yang tingginya setidaknya 3 meter. Sebenarnya ada sejumlah besar energi spiritual di alam hutan. Dia tiba-tiba tersenyum dan mulai membuat banyak luka di tubuhnya. Kemudian, dia membiarkan luka itu menyerap energi spiritual golem batu itu. Energi spiritual berubah menjadi energi spiritual dalam jumlah besar dan diserap oleh luka. Meridian dan energi sejati Su Fang gemetar dan menderu. Kekuatan sembilan yang mulai menyatu dengan energi spiritual, dan energi sejatinya terus meningkat. Energi spiritual alam hutan mengalir ke sembilan yang meridian dan perlahan tenggelam ke dalam sungai bintang di pusat yang meridian. Setiap yang meridian berisi sungai bintang, dan setelah memiliki sembilan yang meridian, ia melangkah ke transformasi pertama dari sembilan yang meridian. Sekarang sembilan yang meridian terhubung, mereka membentuk siklus energi spiritual yang memungkinkan Su Fang berkultivasi setiap saat. Selama proses ini, Su Fang juga mengolah asap serigalan raka darah, kitab suci iblis surgawi, kitab suci asal dewa kaisar sage, dan seni energi serta teknik pengembangan mental lainnya. Chi Gelombang Setengah tahun lagi berlalu, aura ganas keluar dari tubuh Su Fang. Su Fang terkejut dan segera memperlambat kapal surgawi. Dia terbang keluar dari kapal surgawi sendirian dan menemukan meteorit yang lebih besar. Dia segera membentuk formasi dan mulai menghadapi kesengsaraan. Segera, kesengsaraan di alam transformasi bulu tiba. Kesengsaraan seperti ini sama sekali bukan ancaman bagi Su Fang. Bagaimanapun, kekuatannya hanya berada di alam transformasi bulu tingkat 1. Ternyata dengan menyerap kekuatan golem batu, budidayanya telah mencapai puncak level 1. Dia akan menerobos ke alam transformasi bulu tingkat 2. Kesengsaraan datang dari sungai bintang dan berkumpul secara diam-diam. Su Fang membiarkan penyu abadi muncul. Setelah beberapa saat, kesengsaraan pertama di alam transformasi bulu tiba. Itu dibentuk oleh petir dan api. Dia mengirimkan setengah dari kesengsaraan ke dalam mulut penyu abadi. Segera, nyala api muncul di tubuh penyu abadi. Meskipun ia adalah kura-kura tua dan bertubuh besar, masih terasa menyakitkan menghadapi kesengsaraan yang tiba-tiba. Namun, ia dengan senang hati mengendalikan kesengsaraan untuk menyapu setiap sudut tubuhnya. Ia sekarang dapat sepenuhnya mengendalikan meridian dan daging tubuhnya, memungkinkan kesengsaraan menyerapnya. Setelah beberapa saat, Su Fang juga menerobos kesengsaraan dan mulai menyambut transformasi tubuhnya. Ketika semuanya selesai, tubuhnya berada di alam transformasi bulu tingkat dua. Dia merasa dunia ini berbeda. Tidak peduli apakah itu tubuh fisik atau kekuatannya, itu dua kali lebih kuat dari level satu. Kekuatannya secara keseluruhan meningkat, dan kemampuan lengkapnya juga berubah. Saya pikir saya masih belum bisa menghadapi dewa. Namun, dengan kekuatan saya saat ini, saya pasti bisa mengalahkan ahli seperti penyihir Hei Yun. Saya mungkin tidak bisa menghadapi penguasa sektor. Setelah menetap beberapa saat, penyu abadi menghilang. Su Fang kembali ke kapal surgawi dan terus menyerap ki spiritual abadi dari mini-universe Fire Flush. Dia menyerap sebagian untuk dirinya sendiri dan juga membiarkan guru agung Yuezhen berkultivasi. 783. Alam Zuotian Setelah hampir tiga tahun, Su Fang akhirnya kembali. Dia dan Bai Ling melayang di depan penghalang dunia. Adapun guru agung Yuezhen dan Lan Hai Cheng, mereka untuk sementara berkultivasi di pot abadi langit dan bumi kecil. Bai Ling memandang Su Fang, saudaraku, kita akan merebut gerbang siansa. Jangan pernah berpikir tentang gerbang siansa. Artefak dao semacam itu terlalu mendominasi. Makhluk abadi mana yang dapat mengambilnya dengan paksa? Ayo pergi ke sekte penyegel abadi dulu dan cari Seng Changseng. Tujuan Su Fang sangat jelas. Gerbang siansa apa? Artefak dao semacam itu terlalu mengejutkan. Dia mungkin orang yang paling memahami artefak dao ini. Bahkan jika seratus atau seribu makhluk abadi turun, mereka tidak akan bisa dengan paksa merebut gerbang siansa. Penghalang dunia telah melemah lebih dari setengahnya, dan masih terpengaruh oleh fluktuasi. Saat dia melangkah ke penghalang dunia, dia merasakan penghalang dunia terus melemah, dan energinya tidak seimbang. Memasuki alam Zhuotian, itu sebenarnya adalah gelombang kejut yang menakutkan. Namun, dia melihat banyak kultifator melarikan diri dari alam Zhuotian dari berbagai arah. Di antara para pembudidaya ini, Su Fang mengenali banyak dari mereka. Kebanyakan dari mereka adalah murid dari kekuatan masa lalu. Kemungkinan besar kekuatan ini akan meninggalkan alam Zhuotian untuk sementara waktu untuk menghindari bencana ini. Saat dia berada di udara dan bisa melihat benuan imbus merah di tengah gelombang kejut, sebelum dia bisa mendekat, ekspresi terkejut tiba-tiba muncul di matanya. Dia kebetulan menemukan kekuatan yang terbang ke langit. Ada sekitar puluhan ribu orang. Dan kebanyakan dari mereka adalah murid perempuan. Itu bukanlah sekte abadi kembar, tapi pavilion Suanfei. Kekuatan besar dari benua angin salju. Bai Ling menoleh ke samping, ada apa? Mungkinkah kamu memikirkan Xiao Meier? Su Fang menganggup dengan tenang, kamu benar. Aku kembali ke alam Zhuotian kali ini karena aku ingin melihat Xiao Meier. Setidaknya, aku ingin memastikan keselamatannya dan membiarkan dia meninggalkan tempat merepotkan ini untuk sementara waktu. Kalau dipikir-pikir dulu, aku juga merasa harus membantu. Jumlah kenalan yang datang ke sini di masa lalu bisa dihitung dengan satu tangan. Aku tidak percaya rubah kecil Dao Wuliang itu, kan? Aku lupa tentang rubah kecil Dao Wuliang itu. Karena aku kembali kali ini, sebaiknya aku mengambil Dao Zen Fox dan Kaisar Tikus Bor Langit. Mari kita lihat iblis apalagi yang ada di dunia kecil ini. Su Fang mengepalkan tinjunya, pengingat Sister Bai tepat waktu. Karena kita di sini, ayo kita temui orang-orang ini. Dia segera mengaktifkan kemampuan kesempurnaannya yang hebat dan merasakan aura Xiao Mei di antara murid pavilion Suan Fei. Hanya dalam beberapa saat, sudah ada hasilnya. Di antara puluhan ribu murid ini, tidak ada aura Xiao Meier. Setelah menguping beberapa saat, dia menemukan bahwa pavilion Suan Fei sedang mengevakuasi alam Zuotian secara bertahap. Saat ini, lebih dari separuh murid di pavilion Suan Fei di benua angin salju sedang bersiap untuk meninggalkan pavilion Suan Fei. Mereka berencana untuk menginap di planet Kilian. Planet Kilian relatif terpencil dan cocok untuk perlindungan. Sepertinya Xiao Mei berada di pavilion Suan Fei. Bai Ling berubah wujud aslinya dengan Su Fang duduk di punggungnya. Dengan kecepatan lompatan Bai Ling yang sebanding dengan terbang melalui pintu ajaib, mereka dengan cepat sampai di ketinggian rendah dan hendak melintasi benua Nimbus Merah yang sangat familiar. Seperti kilatan petir, mereka melarikan diri ke benua Nimbus Merah. Karena gelombang kejut yang terbentuk dari pertarungan antar-dewa, banyak wilayah di pinggiran benua Nimbus Merah berubah menjadi debu. Pepohonan, bebatuan, dan debu tersapuk gelombang kejut. Satu-satunya hal yang bisa dilihat di sini adalah pemandangan tragis seperti akhir dunia. Berdengung. Ada juga banyak pasukan dan kultifator yang melarikan diri dari benua Nimbus Merah. Ketika Su Fang dan Bai Ling hendak melewati orang-orang ini, mereka tiba-tiba mendekati wilayah sekte penyegel surgawi. Sekelompok sekitar seratus orang membuat Su Fang merasakan sesuatu. Cahaya putih anehnya keluar melalui kehampaan dan muncul di depan para penggarap ini. Siapa ini? Sebagian besar dari para kultifator ini berada di alam mayat hidup atau alam mayat hidup. Hanya sebagian dari mereka yang berada di alam bencana. Bagi Su Fang, mereka hanyalah kultifator biasa. Pihak lain melihat Su Fang menaiki peribangau dan mencegat mereka di udara. Banyak kultifator terkejut dan memanggil harta sihir mereka dan bergegas keluar. Hati-hati, jangan menyerang begitu saja. Pada saat ini, beberapa kultifator yang telah mencapai alam bencana muncul. Setelah memberi perintah, mereka berbalik dan melihat Su Fang. Mereka sangat ketakutan hingga berkeringat dingin. Benar-benar seorang kenalan. Su Fang tersenyum kaget. Su, Su Fang. Pemimpinnya adalah seorang pria muda dan tampan. Orang ini seperti balok kayu, matanya linglung. Su Fang berkata, Qi Yuan Ao, Qin Feng, saya tidak datang untuk mencari Anda atau berurusan dengan Anda. Musuh saya adalah kelompok pangeran Sui. Benar, di mana yang mulia Gu Senior. Jadi ternyata, orang-orang ini berasal dari Lembah Raja Gu di masa lalu. Qi Yuan Ao dan Qin Feng adalah murid dari sekte penyegel surgawi. Terutama Qi Yuan Ao, dia adalah seorang elit dari sekte penyegel surgawi. Keduanya sekilas mengenali Su Fang dan tentu saja tahu siapa Su Fang. Mereka terkejut, tetapi setelah mendengar kata-kata Su Fang, ekspresi mereka berangsur pulih. Oh. Pada saat ini, seorang pemuda kurus dan pendek tiba-tiba muncul di bawah sapaan banyak orang. Dia terkejut melihat Su Fang. Su Fang bahkan lebih terkejut lagi, yang mulia Gu Senior. Ini aku, jadi itu kamu. Kultifator muda itu tampak sama dengan pemuda itu, dia tidak tinggi, tetapi auranya lemah. Dia tersenyum, saya tidak mengenal Anda, saya baru saja menerobos kemacetan saya belum lama ini dan menjadi lebih muda. Tetapi Anda, Su Fang, nama Anda seperti guntur di dunia Zhuotian. Saya pikir saya tidak akan pernah melihat Anda lagi. Untuk berpikir bahwa kamu akan memiliki prestasi seperti itu dan masih mengingatku. Itu benar-benar yang mulia Gu. Su Fang diam-diam menggunakan penglihatannya yang sempurna. Dia tidak bisa melihat melalui yang mulia Gu sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Dalam sekejap, dia melihat tubuh yang mulia Gu. Di meridiannya, ada ratusan cacing Gu yang berhibernasi. Dan di dalam dantiannya, di mana inti emas berada, terdapat cacing Gu emas, tetapi tidak ada inti emas. Itu memang yang mulia Gu, dia sama dengan Su Fang, seorang hantu. Saat pertama kali melihat yang mulia Gu, Su Fang dan Dao Wuli yang terkejut. Tidak hanya dia misterius dan tak terduga, kemampuannya juga mengejutkan. Menggunakan cacing Gu untuk berkultivasi, apakah dia seorang kultivator biasa? Yang mulia Gu berkata dengan tenang, saya terbelenggu di alam kesengsaraan besar selama lebih dari 2000 tahun. Baru sekarang saya menerobos belenggu dan melangkah ke alam transformasi bulu, mendapatkan kembali masa muda saya. Senior sungguh luar biasa, dengan menggunakan cacing Gu untuk membudidayakannya, tubuhmu dipenuhi dengan cacing Gu, apalagi menggunakan cacing Gu sebagai sumber kekuatannya. Senior adalah salah satu yang terbaik di dunia ini. Kamu melihat seluruh tubuhku dalam sekejap. Yang mulia Gu terkejut, Qi Yuan Ao, Qin Feng dan yang lainnya juga tidak percaya. Setelah beberapa saat, Yang mulia Gu melambaikan tangannya, jangan panggil saya senior lagi, saya telah berkultivasi selama ribuan tahun, saya bisa menjadi senior Anda dalam hal waktu, tetapi Anda telah sepenuhnya melampaui saya, baik itu kekuatan atau pengetahuan, saya Yang mulia Gu. Yang mulia, kemana Anda akan pergi? Su Fang melintas dari punggung Bai Ling dan tiba di depan Yang mulia Gu, menangkupkan tinjunya di depan semua orang. Yang mulia Gu menghela nafas, Anda juga tahu bahwa beberapa ahli menyerang sekte penyegel abadi beberapa waktu yang lalu, sekarang setelah sekte penyegel abadi hilang dan bangunannya runtuh, Qi Yuan Ao, Qin Feng dan yang lainnya baru saja berhasil kembali ke lembah Raja Gu hidup. Saat ini, sebagian besar pasukan dunia Zhuotian sudah mulai mengungsi, saya harus membawa orang-orang ini untuk mencari tempat bersembunyi. Begitu, Yang mulia, Anda adalah teman pertama yang saya, Su Fang, temui setelah melangkah ke benua langit merah. Jika Yang mulia tidak punya rencana, Anda dapat mengikuti saya dan memantapkan diri Anda di dunia kecil ini. Saat ini, saya sudah menyatu dengan sebuah dunia kecil, yaitu dunia Kaisar Fana yang legendaris, Yang mulia pasti dapat memperkuat dunia Kaisar Fana bersamaku. Saya juga seorang hantu, saya percaya dengan bakat Yang mulia, Anda pasti akan melampaui sebagian besar kultifator di masa depan. Kamu telah menyatu dengan Mortal Emperor World. Oh. Yang mulia Gu tanpa sadar berseru, para penggarap lain di sekitarnya juga tidak percaya. Di mata mereka, Su Fang telah menjadi ahli tertinggi, dia bisa membunuh semua orang di sini hanya dengan satu jari. Setelah mengetahui bahwa dia telah menyatu dengan Mortal Emperor World, dia telah menjadi eksistensi seperti penguasa alam tertinggi. Tubuh Su Fang tiba-tiba menjadi sangat agung di depan orang-orang ini. Yang mulia Gu segera melihat ke arah para penggarap di sekitarnya dan segera mengepalkan tinjunya, baiklah, saya, Yang mulia Gu, bergabung dengan sekte penyegel abadi saat itu, berpikir bahwa saya akan memiliki masa depan, tetapi pada akhirnya, inti emas saya tertinggal di penyegel abadi. Sekte, Su Fang, karena kamu tidak keberatan, aku akan membawa orang-orang ini ke dunia Kaisar Fanamu. Mengapa saya keberatan? Sebenarnya, saya menyambut Anda. Yang mulia, Anda dapat memasuki ruang harta karun saya bersama semua orang. Ada kiro abadi di dalam, Yang mulia dapat mengolah di dalam dan memadatkan tubuh roh yang abadi. Kami adalah hantu, kami dapat mencapai keajaiban yang tidak bisa dilakukan oleh kultifator lain. Mengatakan demikian, Su Fang melepaskan pintu mistis dengan kilau kuning misterius. Gu yang mulia menganggup dan melambaikan tangannya tanpa ragu-ragu, membawa Qi Yuan Ao, Qin Feng dan yang lainnya dalam satu file. Ruang Pagoda 6 Jalan Suanhuang Surat wasiat Su Fang muncul, Yang mulia Gu, Qi Yuan Ao dan yang lainnya muncul di sampingnya. Sesampainya di ruang harta karun ini, semua orang terkejut. Bagaimana ini bisa menjadi harta karun? Mereka tidak bisa merasakan belenggu apapun. Su Fang menciptakan penghalang bagi penduduk lembah Raja Gu untuk berkultifasi. Setelah beberapa saat, setelah menenangkan semua orang, Su Fang memanggil Qi Yuan Ao, bagaimana kabar sekte penyegel abadi sekarang? Setelah kamu bertarung dengan Pangeran Sue dan pergi, para dewa segera menyerang sekte tersebut. Ling Mubai membawa enam anak dari sekte penyegel abadi dan petinggi lainnya, mereka melepaskan artefak daum mereka dan menggunakan makhluk roh pelindung sekte mereka untuk melawan yang abadi. Pada akhirnya, para makhluk roh terbunuh, para petinggi terluka parah, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mati di bawah serangan makhluk abadi. Pada akhirnya, sang pemimpin memimpin sebagian dari para petinggi dan meninggalkan sebagian besar pasukan abadi. Murid-murid melarikan diri pada waktunya. Qi Yuan Ao menghela nafas, ada lebih dari 300 ribu murid, Tetapi pada akhirnya, hanya beberapa puluh ribu yang selamat. Sekarang, mereka semua melarikan diri ke segala arah. Su Fang bertanya lagi, apakah Anda mengetahui keberadaan Seng Changsheng, salah satu dari tiga murid jalan terhormat? Seng Changsheng adalah murid jalan terhormat, saya tidak memiliki kontak dengannya. Namun saya mendengar bahwa Huang Lingyao mengkhianati sekte tersebut, dan Pangeran Sue secara terbuka mengkhianati sekte tersebut dengan fraksi putra mahkota. Sejak Anda meninggalkan Seng Changsheng, orang ini sangat mungkin untuk bersama para petinggi sekte. Berkultivasi dengan baik di sini, kita akan kembali ke dunia Kaisar Fana setelah beberapa waktu. Surat wasiat kembali ke tubuh utama. Su Fang dan Bai Ling segera terbang menuju sekte penyegel abadi. Setelah menyembunyikan aura mereka, dalam waktu beberapa saat, keduanya tiba di atas reruntuhan bekas bidang dao sekte penyegel abadi. Tidak ada satu orang pun, hanya beberapa mayat yang terkubur jauh di dalam reruntuhan. Mereka segera menyebarkan indera mereka untuk melihat apakah ada pembudidaya yang masih hidup, tetapi tidak ada satupun. Aura asal bidang dao sekte penyegel abadi juga telah sepenuhnya menghilang di sini. Ayo pergi ke benua angin salju. Keduanya dengan cepat menghilang lagi. Saat bepergian, Su Fang mengirimkan surat wasiatnya kepada Dao Wuliang. Setelah beberapa saat, tanpa diduga, Dao Wuliang merespons. Su Fang memintanya untuk menemuinya di pavilion Suanfe, dan mereka akan mengobrol baik setelah bertemu. Waktu setengah dupa. Benua angin salju. Seluruh benua terkena dampak gelombang kejut. Salju memenuhi langit, dan beberapa pohon serta batu juga terbungkus di dalamnya. Benua angin salju juga secara bertahap dihancurkan oleh gelombang kejut tersebut. Ketika dia tiba di bidang dao pavilion Suanfe, dia tidak menyangka bahwa sebagian bidang dao pavilion Suanfe juga telah dihancurkan. Jelas sekali, ia juga telah diserang oleh para ahli. Untungnya, fondasi pavilion Suanfe lebih kuat daripada fondasi sekte penyegel abadi. Kalau tidak, bidang dao ini sudah berubah menjadi reruntuhan. Dia dengan cepat merasakan aura Siaomeyer. Memang benar, dia berada di kedalaman bidang dao pavilion Suanfe. Setelah menunggu beberapa saat, dua sosok iblis dengan cepat terbang dari arah lain. Kecepatan mereka berada di depan Sufang, dan mereka hanya berada di alam transformasi kenaikan. Itu jauh lebih lambat dari teleportasi. Di dalam aura iblis itu ada dao Wuliang dan Susuai. 784 Bailing melirik mereka dan berkata dengan santai, kedua binatang kecil ini hanya berada di alam transformasi bulu tingkat menengah. Adikku, binatang kecil ini tidak akan bisa membantumu. Faktanya, mereka tidak sebesar itu. Setuju, tikus kecil itu tidak terlalu ramah padamu. Aku tahu. Sufang melangkah maju dan menyuruh Bailing untuk tidak banyak bicara. Dao Wuliang adalah orang pertama yang berbicara. Sama seperti sebelumnya, dia berkata, Bos, Anda akhirnya menghubungi kami. Sejak kami bertarung dengan katak abadi di Istana Gua Abadi Lama, kami telah memulihkan diri dan berkultivasi. Ini semua berkat kalian. Sayangnya, katak abadi berhasil lolos. Setelah berbasa basi dan diam-diam memeriksa kekuatan Dao Wuliang dan Susuai, Sufang juga bersiap. Dao Wuliang dan Susuai tidak tahu bahwa Sufang telah membobol gerbang Sianza untuk kedua kalinya dan menimbulkan masalah. Kali ini, aku meminta kalian untuk datang karena ada yang ingin kubicarakan denganmu. Setelah beberapa saat, Sufang, Dao Wuliang, dan Susuai datang ke hutan. Langit di atas penuh gelombang kejut. Kali ini, banyak dewa turun untuk merebut gerbang Sianza. Kalian melihatnya, benua di alam Zuotian mungkin terpengaruh. Aku mengendalikan dunia sekarang dan memiliki banyak ahli di bawahku. Kembalilah dan beritahu senior Humu dan senior Tianzuan bahwa yang terbaik adalah mereka bisa pergi ke dunia kecil saya untuk berkultivasi. Ini adalah keinginan saya sendiri. Jika kedua senior tidak mau, lupakan saja. Tapi jika senior Humu dan Susuai tidak mau, tidak apa-apa. Awalnya, kedua iblis kecil itu senang, tetapi setelah mendengar kata-kata Sufang, ekspresi mereka berubah. Kamu dan aku bertemu di Nanjiang. Meskipun kamu adalah iblis, aku selalu memperlakukanmu sebagai teman. Jika kamu mengikutiku, kamu pasti akan melampaui goblin besar manapun. Jika kamu terus tinggal di dunia kecil ini, aku tidak tahu berapa puluh ribu tahun yang diperlukan bagimu untuk naik. Tidak mudah bagi iblis untuk berkultivasi. Kalau tidak, Dao Wuliang pasti sudah naik setelah dua puluh ribu tahun. Nada suara Sufang masih tenang, terutama ketika dia melihat ke arah Dao Wuliang, aku hanya memberi musaran. Alam Zuo Tian mungkin akan segera menghilang. Mungkin aku tidak akan kembali ke sini dan akan sulit bagi kita untuk bertemu. Lagi. Kamu dan aku bisa melakukan apa yang kita lakukan ketika kita menerobos ke benua langit merah dari Nanjiang dan pergi ke dunia yang lebih besar. Dao Wuliang segera menjawab, saya perlu memikirkannya. N, aku akan mengurus beberapa hal dulu. Beritahu aku kalau kamu sudah selesai. Pada akhirnya, Sufang meninggalkan Shen Li sendirian dan bertemu dengan Bai Ling di langit. Dia dengan cepat terbang ke pavilion Suanfei. Sufang menggunakan kemampuan pemenuhan hebatnya untuk melihat pikiran Dao Wuliang. Namun, dia mendengar kemarahan Su Suai mendidih. Orang ini benar-benar menganggap dirinya hebat. Apa maksudnya ini? Dia jelas meremehkan klan iblis kita. Apa dia pikir dia bisa begitu sombong hanya karena dia punya kekuatan? Alam Zuotian tidak akan mentolerir kelancangannya. Saat itu, ketika kamu ditekan olehnya, aku mengingatkanmu untuk memikirkan cara untuk membunuhnya. Sekarang kamu memiliki kekuatan seperti itu, sudah terlambat bagimu untuk membunuhnya. Saat itu, dia mengusir Dewa Katak Tua. Dari Alam Zuotian, bahkan kakekku akan kesulitan melakukan itu. Saudaraku, jangan ragu lagi. Dia manusia, dan tidak mungkin dia satu keluarga dengan kita para iblis. Kita makan daging mentah dan minum darah, sementara manusia memburu jenis kita sendiri. Kita tidak akan pernah bisa berteman. Petik 2. Petik 2. Su Suai terus berbicara tanpa henti. Dao Wuliang tidak mengatakan apapun. Namun, bagi Su Fang, dia sepertinya telah mengetahui pilihan Dao Wuliang. Singkatnya, dia adalah teman Dao Wuliang, itulah sebabnya dia langsung ke pokok permasalahan. Mengenai bagaimana dia akan memilih, Su Fang tidak bisa mengendalikannya. Pavilion Suanfe. Pada saat ini, sejumlah besar badai salju terbentuk akibat dampaknya, menutupi seluruh aula pelatihan Pavilion Suanfe. Pesona seluruh ruang pelatihan telah kehilangan kemampuan bertahannya. Su Fang dan Bai Ling, yang telah berubah menjadi manusia, menyembunyikan aura mereka dan berteleportasi langsung melintasi banyak gunung dan ruang pelatihan di dalam aula pelatihan Pavilion Suanfe. Aura nenek tak berperasaan. Su Fang merasakan aura siaumeyer dan terus melacaknya. Dia juga merasakan aura familiar dan kuat. Nenek yang tidak berperasaan. Tentu saja, dia juga merasakan seluruh ahli di Pavilion Suanfe. Ada lebih dari sepuluh ahli seperti Hairless Granny. Dengan kata lain, Sekte Penyegel Surgawi memiliki enam murid Penyegel Surgawi, namun Pavilion Suanfe memiliki lebih dari sepuluh ahli seperti enam murid Penyegel Surgawi. Nenek yang tidak berperasaan hanyalah salah satunya. Bagaimana wanita tua ini mengejarku saat itu? Dia menyeringai. Dia memikirkan saat ketika dia dikejar di depan umum oleh Sekte Penyegel Surgawi. Ketika dia melarikan diri ke Pavilion Suanfe dan bersikeras untuk menemui siaumeyer, dia dikejar oleh nenek tak berperasaan sepanjang jalan. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dulu, dia ingin menguliti nenek tak berperasaan hidup-hidup, tapi sekarang, dia hanya ingin memberinya pelajaran. Nenek yang tidak berperasaan bukan lagi lawannya. Su Fang telah mengunjungi Pavilion Suanfe beberapa kali. Suatu kali, dia mengikuti guru Wang Yuyin ke Gua Budidaya siaumeyer. Menggabungkan indera dan ingatannya, dia dengan cepat tiba di aula pelatihan Wang Yuyin lagi. Aura siaumeyi hampir bocor keluar dari dalam. Sekarang, dia juga seorang guru. Dia adalah seorang guru yang mengkhianati Su Fang dan diam-diam dipanggil oleh Gerbang Siansa. Surga sedang bermain-main dengan manusia. Siapa yang tahu bahwa ketika meninggalkan Gerbang Siansa, apa yang disebut rahasia itu tidak berguna lagi. Terakhir kali, Pavilion Suanfe mengirim banyak murid untuk diam-diam memasuki Gerbang Siansa, tetapi hanya ada satu murid yang kembali. Ini adalah keserakahan dan keserakahan yang tidak pernah terpuaskan. Penghalang ola pelatihan Wang Yuyin seperti rumah-rumahan di depan Su Fang. Setelah melewati penghalang, dia melihat Wang Yuyin bersama beberapa murid perempuan di tengah gua menghitung sumber daya. Tampaknya Pavilion Suanfe benar-benar berencana untuk meninggalkan ruang pelatihan ini. Dia melintas ke penghalang lain dan akhirnya melihat siaumeyer duduk bersila di kedalaman. Dipisahkan oleh lapisan penghalang, dia sepertinya telah kembali ke istana kekaisaran Zhao. Dia berubah menjadi seorang kasim kecil dan memandang siaumeyer, yang merupakan selir kaisar, dari jauh. Dia masih sangat misterius dan mengharukan. Namun, entah kenapa, hati Su Fang terasa sakit. Wanita di depannya ini telah melekat di hatinya sejak saat itu. Bailing melihat Su Fang tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama dan meremas lengannya. Saudaraku, pergilah. Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan dengan jelas. Jangan ceroboh. N. Dia tiba-tiba mengambil satu langkah ke depan. Lapisan penghalang hampir tidak berguna baginya. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan gua tempat siaumeyer bercocok tanam. Siapa ini? Ada dua murid perempuan yang menjaga pintu masuk gua. Mereka hanyalah alam bencana tingkat rendah. Ketika mereka melihat Su Fang tiba-tiba muncul, kedua gadis itu sangat ketakutan hingga mereka berteriak. Kedua gadis itu melihat bahwa Su Fang bukan dari pavilion Suanfei. Setelah mereka berteriak, mereka segera mengeluarkan aura mereka dan mengambil harta sihir mereka. Mereka gemetar saat menatap setiap gerakan Su Fang. Suara mendesing. Sesosok cantik muncul dari pintu masuk gua. Itu adalah siaumeyer. Dia mengenakan token bulutuan dan lapisan kain kasa perak. Dia dibungkus dengan pakaian ketat. Ada semangat garang dan heroik dalam kecantikannya. Alis Ruyue berkerut. Dia terkejut dan berkata dengan acuh-ta'acuh, betapa akrabnya. Pernahkah kita bertemu sebelumnya? Su Fang hanya bisa gemetaran. Meier, kamu tidak mengenaliku. Saya sekarang fokus pada dao besar dan telah melupakan masa lalu. Jika Anda benar-benar seseorang yang saya kenal di masa lalu, maka saya benar-benar tidak mengenal Anda. Namun, saya masih merasa bahwa Anda agak familiar. Siao Meier menjawab dengan dingin dan memerintahkan kedua muridnya untuk mundur. Ini adalah area inti terlarang dari pavilion Suanfei. Silakan pergi. Kalau tidak. Meier, kamu benar-benar tidak mengenaliku. Su Fang tidak percaya dan bertanya lagi. Yang terakhir menggelengkan kepalanya. Maaf. Meskipun aku mengenalmu, aku sudah lupa. Silakan pergi. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok melintas dari sisi lain penghalang. Itu adalah Wang Yuyin. Begitu dia muncul dan melihat Su Fang, dia sangat terkejut hingga dia hampir berteriak. Dia memerintahkan para murid untuk segera mengelilinginya. Wang Yuyin datang ke sisi Siao Meier dan mengamatinya. Kemudian, dia berteriak pada Su Fang, Su Fang, kamu berani menerobos masuk ke olah pelatihan pavilion Suanfei milikku. Su Fang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Kamu datang di waktu yang tepat. Wang Yuyin, aku hanya ingin tahu apa yang terjadi pada Meier. Kenapa dia tidak memiliki kenangan masa lalu? Wang Yuyin tampak seperti sedang menghadapi musuh besar. Sejak kejadian terakhir, Meier telah dibersihkan oleh para tetua berulang kali. Setelah menjadi seorang guru, dia telah mengembangkan seni hati jernih. Dia tidak dapat mengingat masa lalu dengan jelas. Tidak mempunyai gagasan apapun tentang Mei, eh dan pergilah. Kamu harusnya tahu bahwa kamu adalah musuh pavilion Suanfei ku. Wang Yuyin, menurutmu apakah aku masih seorang kultifator yang sama di masa lalu? Kamu harusnya mengetahui kekuatanku saat ini. Meier menjadi seperti ini bukan karena pembersihan sum-sum. Jiwa yang baru lahirnya pasti terkena dampak yang tidak terduga. Itu sebabnya dia tidak punya kenangan masa lalu. Saat ini, Su Fang seperti orang tua yang pernah mengalami perubahan hidup. Dia tidak tergerak. Terakhir kali aku datang ke pavilion Suanfei, aku menanyainya di depan banyak murid pavilion Suanfei. Aku merasa ada yang tidak beres dengan Meier karena dia tidak mau mengkhianatiku. Aku selalu sangat bingung mengenai hal ini. Sekarang, tampaknya pavilion Suanfei tidak bermoral. Untuk mendapatkan rahasia gerbang Sianza dari Meier, mereka menggunakan metode seperti pencarian jiwa dan menghipnotis jiwa yang baru lahirnya untuk membuatnya mengungkapkan rahasiaku. Kemudian, mereka membersihkan yang Naschen Sol miliknya dan menghapus ingatannya tentang masa lalu. Omong kosong, aku, sebagai kekuatan besar, akan melakukan hal tercelah seperti itu. Wang Yuyin gemetar dan gelisah saat mendengar ini, tapi dia tetap menyangkalnya. Tiba-tiba, bahkan si Omeier bertanya kepada Wang Yuyin, kakak senior, apakah sekte ini pernah mengendalikan jiwa yang baru lahir milikku? Aku merasa dia sangat familiar, tapi aku tidak dapat mengingatnya. Wang Yuyin tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini. Setelah dua tarikan napas, Wang Yuyin tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Adik junior, aku minta maaf. Aku ketua sekte, semua yang kulakukan adalah demi sekte. Aku tidak bisa melanggar aturan sekte. Pergi. Dia mengaktifkan feather token di pinggangnya. Saudaraku, biarkan dia memberitahu seluruh pavilion Suanfe seperti ini. Menurutku sebaiknya kita membawa suster Meier pergi. Saat ini, Bai Ling melompat. Wang Yuyin melindungi si Omeier dan memerintahkan murid lainnya. Semuanya, jangan lakukan apapun. Gunakan penghalang ini untuk menjebak kedua orang ini. Para ahli sekte akan segera bergegas. Sufang tidak mengatakan apa-apa, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Dalam waktu kurang dari tiga napas. Kerumunan orang muncul di langit, mengelilingi aula pelatihan begitu rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Seseorang telah datang. Itu bukan hanya satu orang, tapi banyak ahli dari pavilion Suanfe. Rasanya seperti jaring besar telah dilemparkan ke arah Sufang, membuatnya sulit bernapas. Berdengung. Penghalang di sekitar ruang pelatihan tiba-tiba menghilang. Seorang wanita tua familiar yang memegang tongkat muncul bersama sejumlah besar tetua dan petinggi pavilion Suanfe. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah melepaskan aura mereka, membentuk penghalang terbelenggu yang sepenuhnya menyelimuti ruang. Itu benar-benar Sufang. Penatua Zhangsun Ying sangat terkejut. Para petinggi lainnya juga menggosok mata mereka untuk melihat apakah mereka salah melihat. Nenek yang tidak berperasaan tiba-tiba melambaikan tongkatnya. Matanya yang dalam dan bangga tampak seperti ingin membunuh Sufang secara langsung. Nak, aku sudah mencarimu kemana-mana. Aku tidak menyangka kamu akan menyerahkan dirimu kepadaku. Hari ini, apapun yang terjadi, kamu tidak dapat melarikan diri seperti terakhir kali. Namun, meskipun nenek tak berperasaan begitu percaya diri, para petinggi di belakangnya, serta murid-murid yang tak terhitung jumlahnya, semua tahu bahwa Sufang sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Dengan ahli seperti itu yang menyebabkan masalah di alam Zhuotian, tidak ada yang bisa tetap tenang. Menghadapi ahli yang tak terhitung jumlahnya dari pavilion Suanfe, Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Wanita tua, aku harus berterima kasih. Apakah sulit berterima kasih kepada wanita tua sepertiku? Apakah kamu berterima kasih padaku karena telah membunuhmu? Nenek yang tidak berperasaan terkejut. Sufang tersenyum dengan tenang. Kamu benar, aku harus berterima kasih karena kamu telah membunuhku hari itu. Jika kamu tidak memaksaku menemui jalan buntu, aku, Sufang, tidak akan mencapai posisiku hari ini. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak akan bisa tampil terang-terangan di hadapanmu. Bukankah menurutmu aku harus berterima kasih? Kata-kata penulis. Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Saya terutama menulis Jiu Zen, dan terkadang saya juga menulis Miracle 2. Singkatnya, ini sangat melelahkan. Kebanyakan penulis hanya memperbarui dua kali sehari, tetapi saya telah memperbarui tiga kali sehari selama beberapa tahun terakhir. Yang paling penting adalah ketekunan, dan saya akan terus bertahan. Pada bulan September, teman-teman dan murid-murid saya akan kembali ke sekolah. Saya berharap nilai semua orang terus naik di semester baru, dan terus bertahan dalam diam seperti saya. 785. Jika itu masalahnya, kamu mungkin harus berterima kasih padaku lagi. Mengapa? Karena aku akan membunuhmu lagi hari ini. Kamu yakin bisa membunuhku. Aku sudah melebih-lebihkanmu. Kamu tidak akan punya kesempatan untuk berterima kasih padaku lagi, karena kali ini kamu pasti akan mati di tanganku. Seorang wanita tua dengan satu kaki di dalam kubur jelas tidak terbiasa menggambarkan nenek yang tak berperasaan. Meskipun dia tampak tua dan satu kakinya berada di peti mati, tatapannya yang mematikan itu mengintimidasi. Bahkan murid pavilion Suanfei sangat ketakutan hingga mereka tidak bisa bernafas. Semua murid pavilion Suanfei sedang menunggu perintahnya. Sufang dan Bai Ling seperti daging gemuk yang jatuh ke dalam kawanan serigala. Mata mereka dipenuhi keserakahan, dan mereka tidak sabar untuk mengambil makanan. Wanita tua, kamu masih sombong seperti sebelumnya. Reputasi pavilion Suanfei telah lama ternoda. Kamu tidak hanya pergi ke perbatasan selatan untuk menangkap anggota klanku, tetapi kamu juga membunuh banyak anggota keluargaku. Pada akhirnya, kamu menggunakan anggota keluargaku untuk mengancamku. Wajah Sufang tiba-tiba menjadi marah. Awalnya aku berencana hanya membawa Mei Air pergi hari ini, tapi sepertinya aku tidak bisa. Permusuhan tahun itu harus diselesaikan sekarang. Jika para ahli di pavilion Suanfei benar-benar punya nyali untuk melangkah maju, aku bisa membiarkan mereka pergi. Murid-murid lain dari pavilion Suanfei pergi. Aku, Sufang, telah membunuh banyak orang, tetapi aku hanya membunuh musuh-musuhku. Siapa yang kamu ancam? Zhang Sunying tiba-tiba berdiri. Sebagai seorang penatua, dia lebih unggul dari yang lain. Murid-murid pavilion Suanfei ku bisa ditakuti oleh junior bodoh sepertimu. Haha, jadi bagaimana jika aku mengatakan yang sebenarnya? Saat itu, aku, Zhang Sunying, adalah penghasut utama pembantaian anggota klanmu. Aku langsung memimpin murid-muridku melintasi hutan gelap dan memasuki perbatasan selatan, membantai anggota klanmu sampai darah mereka mengalir seperti sungai. Sebagai tetua dari vaksi lurus, kamu dihormati oleh puluhan ribu orang di pavilion Suanfei. Apa perbedaan antara tindakanmu dan tindakan sekte jahat? Bocah, itu sebabnya kamu bodoh. Bukankah alam fana sering mengatakan bahwa kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas ribuan tulang? Jika pavilion Suanfei ku ingin menjadi kuat dan menjadi vaksi nomor satu di alam Zuotian, kita harus dapatkan gerbang siansa. Terlebih lagi, kita harus mendapatkannya. Karena alasan ini, membunuh anggota klanmu adalah semut. Sungguh penatua yang hebat, vaksi benar yang hebat, perbuatan jahat, kekejaman, namun anda masih berbicara dengan cara yang bermartabat. Kamu jelas-jelas menindas seorang kultifator junior sepertiku. Setelah mendengar ini, kebenaran Sufang. Omong kosong, Zhang Sunying mendesak selangkah demi selangkah. Dia sudah memberi isyarat kepada para ahli untuk mengepung mereka secara bertahap. Sufang menatap Xiao Meyer lagi, sekarang aku percaya bahwa kamu pasti tidak mengkhianatiku saat itu. Pavilion Suanvelah yang dengan paksa mencari jiwamu dan menghilangkan ingatanmu untuk mendapatkan semua yang aku alami di gerbang siansa. Jadi begitulah ternyata aku juga melukaimu. Murid yang tak terhitung jumlahnya memandang Xiao Meyer. Sepertinya beberapa orang masih belum mengetahui hubungan antara Sufang dan Xiao Meyer. Nenek tak berperasaan tiba-tiba meraih tongkatnya, Xiao Meyer adalah murid sekte saya. Sekte berhak melakukan apapun padanya. Kekuatan sekte juga merupakan misi setiap murid. Ini dihitung sebagai apa? Sufang langsung menatap wanita tua itu dan Zhang Sun Ying, Sufang ku tidak akan membunuh orang-orang yang tidak ada hubungannya hari ini. Siapa lagi yang berani menonjol seperti Zhang Sun Ying dan nenek tak berperasaan untuk membalas dendam. Aku hanya akan membunuh orang-orang hina dan tak tahu malu yang menyakiti klanku dan memanfaatkan klanku. Bagaimana pavilion Suanvelah ku bisa diancam olehmu? Semuanya, dengarkan. Yang terbaik adalah menekan anak tidak berbakti ini. Nenek yang tidak berperasaan memerintahkan Zhang Sun Ying dan para ahli lainnya, bergandengan tangan dan membentuk segel untuk mengaktifkan formasi. Aura iblis dan energi spiritual Bai Ling meledak, Saudaraku, aku benar-benar tidak tahan lagi. Murid pavilion Suanvelah ini tidak tahu malu. Masing-masing lebih hina dan tidak tahu malu daripada yang lain. Mereka berkolusi satu sama lain. Zhang Sun Ying Sufang tiba-tiba mengunci Zhang Sun Ying, yang memimpin sejumlah besar ahli dan mulai membentuk segel di puncak. Sambil meraung, Sufang tiba-tiba melintas. Dengan kilatan ini, Bai Ling juga memuntahkan semburan api yang mendidih. Ceroboh. Zhang Sun Ying mengerutkan kening dan mencibir. Of. Tetapi. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, Sufang muncul di langit, dan sejumlah besar ahli pavilion Suanfe datang ke tengah. Pedang putih tiba-tiba melintas dan menembus dada Zhang Sun Ying. Zhang Sun Ying adalah seorang penatua, tapi dia tertusuk oleh pedang terbang dalam sekejap mata. Sebelum para ahli di sekitarnya dapat melakukan apapun, tubuh Zhang Sun Ying meringkuk, dan dia berlutut sambil mengerang. Dengan puff lainnya, pedang terbang itu menembus seluruh tubuh Zhang Sun Ying dan kembali ke tangan Sufang. Steri Daylight Swat adalah pedang terbang tiada taraf yang bisa membunuh tanpa jejak. Zhang Sun Ying, jangan khawatir. Pedang ini tidak bisa membunuh tetua sepertimu. Aku juga tidak ingin membunuhmu semudah itu. Jika kamu ingin mati, itu akan sangat mudah. Dengan Steri Daylight Swat yang berlumuran darah di tangannya, Sufang memandang para ahli di sekitarnya yang ketakutan. Hari ini, siapapun yang berani menghentikanku akan mendekati kematian. Us, gelombang. Dengan itu dikatakan, pedang siang berbintang yang menantang surga di tangannya terbang lagi. Pertahankan, pertahankan. Serang-serang. Teror Steri Daylight Swat telah mengejutkan puluhan ahli. Melihat Steri Daylight Swat telah menghilang tanpa jejak, mereka menjadi berantakan. Ada yang mengatakan itu untuk pertahanan, sementara yang lain mengatakan itu untuk menyerang. Desir, desir, desir gelombang. Dalam waktu singkat, beberapa petani di dekatnya dipenggal oleh seberkas cahaya. Begitu seberkas cahaya lewat, kepala-kepala itu terbang dan berguling di udara. Darah muncrat dari tubuh tanpa kepala. Bunga darah, bui darah, dan bau darah ada di mana-mana. Mereka yang kepalanya dipenggal semuanya adalah raksasa yang telah mencapai puncak alam transformasi bulu. Beberapa dari mereka dekat dengan alam peri. Mundur. Para ahli sejati dari gerbang penyegel surgawi tidak bisa lagi duduk diam. Nenek yang tidak berperasaan dan beberapa barang antik tua lainnya yang kuat memimpin para tetua untuk memberi perintah. Para ahli di sekitar Sufang dengan cepat mundur. Namun sudah ada puluhan mayat yang tertinggal. Sufang tidak akan menunjukkan belas kasihan apapun. Karena tangan orang-orang ini berlumuran darah rakyatnya dan orang-orang yang tidak bersalah, dia tidak perlu bersikap sopan. Baru sekarang kamu tahu cara lari. Kalian manusia bahkan lebih hina daripada kami iblis. Ahli raksasa lainnya, Bai Ling, terbang dengan marah dan memuntahkan api hitam aneh itu. Ia mengejar para ahli di belakang pavilion Suanfei dan membakar mereka. Siapapun yang menyentuhnya akan langsung dikelilingi api. Pertahanan mereka sama sekali tidak berguna. Api hitam itu sama menakutkannya dengan api peri. Jangan pergi. Saat ini, Sufang tidak sedang mengejar pembunuhan. Sebaliknya, dia melintas dan menghalangi jalan Wang Yuyin, Xiao Meier, dan puluhan murid lainnya yang hendak terbang menjauh. Faktanya, Sufang ingin menangkap Zhang Sunying yang terluka parah. Orang ini pantas mati seratus kali, seribu kali. Namun dia tidak ingin Xiao Meier menghilang di hadapannya. Wang Yuyin benar-benar terintimidasi oleh kata-kata Sufang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Wang Yuyin, bawa murid-muridmu dan pergi. Meier ingin tinggal. Sufang mengabaikan Wang Yuyin. Hanya Xiao Meier yang ada. Meier, aku tahu kamu tidak dapat mengingat apa yang terjadi di masa lalu, tetapi tindakan tercelah pavilion Suanfei telah diakui oleh mereka. Bahkan jika kamu tidak mengingatku, kamu tidak boleh tinggal di sekte semacam ini dan melanjutkan berkultivasi. Selain itu, pavilion Suanfei juga telah menyakitimu. Wang Yuyin meronta dan gemetar. Meier, ayo pergi. Kita tidak bisa menjadi pengkhianat sekte. Kakak senior, Xiao Meier ragu-ragu. Kamu, kamu tidak bisa menjadi pengkhianat. Aku, Wang Yuyin, pernah menjadi tuanmu. Jika kamu memilih untuk melakukan ini, maka aku, Wang Yuyin, juga akan menjadi pengkhianat. Saya. Kamu tidak bisa menjadi pengkhianat. Meier, jika kamu melakukan ini, kamu akan menjebaku di tempat yang tidak adil dan tidak setia. Kekuatan. Akibatnya, saat Wang Yuyin selesai berbicara, sebuah tamparan mendarat di wajahnya. Tamparan ini menyebabkan Wang Yuyin melihat bintang. Darah mengalir keluar dari tujuh lubangnya. Dia dalam keadaan menyesal dan menutupi wajahnya dengan kesakitan. Dia sangat takut sehingga dia tidak berani menatap Sufang. Sufang melihat ke tangan kanannya. Tamparan ini sangat memuaskan. Wanita, pria pasti tidak bisa memukul wanita. Namun entah kenapa, Sufang tidak merasa bersalah sedikitpun setelah tamparan ini. Sebaliknya, seluruh darah di tubuhnya mengalir dengan lancar, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia segera menunjuk ke arah Wang Yuyin. Sebagai seorang guru, apakah kamu benar-benar seorang guru? Kamu pikir Meier ingin menyeretmu ke bawah? Kamu pikir Meier harus mendengarkanmu? Saat ini, kamu, sebagai senior, sebagai guru, masih belum mau mendengarkan. Pikirkan tentang Meier. Kamu berharap bisa segera lepas dari hubungan ini. Kamu masih belum merasakan rasa malu sedikitpun. Bagaimana aku bisa memukulmu? Kamu pantas mendapatkannya. Aku memukulmu dengan nyaman, dan aku juga menamparmu. Kamu untuk Meier. Berhenti memukulku. Meier tiba-tiba datang ke hadapan Wang Yuyin dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Kakak senior, tidak, guru, terima kasih telah menjagaku selama ini. Bukannya Meier tidak mau pergi bersamamu, hanya saja bahwa saya ingin menemukan masa lalu saya. Masalah antara sekte dan Sufang, semuanya sudah jelas sekarang. Saya tidak ingin hidup dalam keadaan linglung selama sisa hidup saya, saya juga tidak ingin tertipu oleh sekte tersebut untuk sisa hidup saya. Wang Yuyin sangat marah sehingga dia berteriak dengan dingin, Siao Meier, jika kamu memilih seperti ini, maka kamu akan menjadi pengkhianat sekte saya mulai sekarang. Ketika kita bertemu lagi di masa depan, kamu dan saya akan menjadi musuh. Sufang dengan nada menghina berkata, mungkinkah pavilion Suanfei benar-benar satu-satunya tempat budidaya di dunia? Wang Yuyin, jika Anda dan murid pavilion Suanfei dapat bertahan hingga sekarang, maka Anda akan tahu seperti apa masa depan nanti. Enyahlah, jangan memprovokasiku lagi, atau aku akan langsung menamparmu sampai mati. Kamu, tunggu saja. Meninggalkan kengganan dan ketakutan, Wang Yuyin membawa selusin murid dan melarikan diri ke langit. Sekarang, hanya Sufang dan Siao Meier yang tersisa di Aula Dao yang besar, sementara Bai Ling mengejar murid-murid pavilion Suanfei yang melarikan diri. Sufang akhirnya kembali normal. Meier, aku akan membantumu menemukan masa lalumu. Aku juga ingin menemukan masa laluku. Jika kamu menyembunyikan sesuatu dariku atau memanfaatkanku, maka aku sendiri yang akan membunuhmu. Siao Meier benar-benar tidak masuk akal. Baiklah, sejak terakhir kali aku datang ke pavilion Suanfei dan secara pribadi mendengar kata-katamu, hingga hari ini, hatiku diliputi kepanikan. Aku tidak percaya kamu akan memperlakukanku seperti itu. Sekarang, aku akan pergi dan menangkap Zhang Sunying dan nenek tak berperasaan dan biarkan mereka mengatakan yang sebenarnya padamu. Pada saat ini, saat dia berbalik, Sufang melihat formasi penyegelan di atas. Semua murid, bentuk segel tanganmu. Perintah nenek tak berperasaan datang dari puncak formasi pemetrayan. Dipisahkan oleh formasi, dia dengan angku berkata, anak tidak berbakti Sufang, kamu telah jatuh ke dalam formasi sekte saya. Hari ini, bahkan jika kamu menumbuhkan sayap, kamu tidak akan dapat melarikan diri. Wanita tua ini harus berterima kasih karena telah menyelamatkan dirimu sendiri. Ke pintuku, dan juga memberiku gerbang siansa. Hari ini, saya ingin membunuh orang. Semua murid pavilion Suanfe, dengarkan baik-baik. Kematian Anda dikendalikan oleh eselon atas pavilion Suanfe. Ini tidak ada hubungannya dengan Sufang. Hari ini, saya hanyalah seorang kultifator yang membalas dendam atas kematian saya. Anggota klan, sejak zaman kuno, hutang harus dibayar dengan uang, dan nyawa harus dibayar dengan nyawa. Sufang da meraung dan segera membawa Xiaomeyer ke angkasa menemui Bai Ling. Tanpa menunggu mereka berdua bereaksi. Tiba-tiba, gelombang udara dingin menyembur keluar dari atas, dan seluruh penghalang tampak berubah menjadi dinding es. Tiba-tiba, sejumlah besar pedang es menembus dari formasi, berkumpul menjadi satu. 786 Saudaraku, kamu bahkan tidak perlu melakukan apapun. Sosok langsing Bai Ling tampak anggun. Dengar, aku baru saja kembali dari alam timba langit. Pavilion Suanfe sungguh tak tahu malu. Mari kita lihat bagaimana saudari Bai akan menangani mereka. Baiklah, mari kita lihat bagaimana sister Bai menanganinya. Su Fang melindungi Xiaomeyer. Bahkan dengan status Xiaomeyer saat ini sebagai master sekte, dia tidak cukup kuat untuk menahan belenggu formasi susunan. Api kacau. Setelah mengatakan itu, Bai Ling, yang seperti bulu, memandangi pedang es tebal yang jatuh. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan sejumlah besar api yang mengejutkan. Nyala api ini sepertinya dalam keadaan normal, namun jika dilihat lebih dekat, itu adalah sejenis nyala api gas yang membubung. Selain itu, warnanya abu-abu dan terasa seperti semacam api yin. Formasi susunan pedang es tiba-tiba menusuk ke bawah tanpa celah, memungkinkan mereka bertiga menghindar. Mereka juga ingin membunuh Xiaomeyer. Api yin tiba-tiba meledak dan berubah menjadi bola api, membubung ke langit. Mendesis. Api yin menampilkan aura melahap yang tak terlukiskan. Begitu pedang es dari formasi susunan menyentuh api yin, pedang tersebut dibakar menjadi debu oleh api yin. Bahkan lebih banyak lagi pedang es di belakang dan di sekitar mereka juga mulai mencair karena api yin. Menurutmu kekuatan kecil ini ada di hadapanku. Nah, apa itu pavilion Suanfe? Itu bahkan bukan ulat di depan murid sebenarnya dari Chaotic Heavenly Monarch. Aku, Peri dia, makan ulat. Bai Ling tiba-tiba menatap Sufang, merasa sangat bangga. Dia bergumam pada dirinya sendiri lagi dan tiba-tiba berseru, saudaraku, saudari Bai bukan lagi Peri He di masa depan. Dia harus memiliki nama Daois. Mulai sekarang, dia akan disebut Peri Chaotic. Peri kekacauan. Mengapa rasanya sedikit sumbang? Melihat Sufang tidak berkata apa-apa, Bai Ling berseru beberapa kali lagi. Kemudian, dia mengendalikan api yin dan langsung membakar lebih banyak pedang es yang turun dari formasi susunan, melelehkannya secara terus-menerus. Di luar formasi susunan, nenek yang tidak berperasaan dan beberapa tetua mengendalikan ratusan ahli untuk melayang di luar formasi. Mereka membentuk segel untuk mendukung formasi. Zhang Sun Ying berada di samping, dilindungi oleh cahaya yang menyilaukan. Di kejauhan, banyak murid pavilion Suan Fei sedang menunggu. Mereka sedang menunggu untuk menekan Sufang di depan umum di aula pelatihan pavilion Suan Fei ini. Zhang Sun Ying tiba-tiba menatap nenek tak berperasaan dan para tetua lainnya. Nenek, tolong aku. Aku tidak tahu dari mana asal pedang terbang Sufang, tapi pedang itu benar-benar membelengguki sejatiku, ki darah, dan bahkan melahap kekuatan hidupku. Aku, aku tidak bisa mengedarkan kiku. Aku tidak punya waktu untuk menyembuhkanmu sekarang. Tunggu saja, Sufang dan iblis kecil itu tidak mudah untuk dihadapi. Hanya dengan menekan mereka aku dapat membantumu menahan mereka. Tanpa diduga, nenek tak berperasaan balas berteriak, menyebabkan Zhang Sun Ying menyusut ke samping dan menunggu kesakitan. Terus perkuat formasi, perintah para tetua lainnya kepada ratusan ahli. Di dalam formasi, Bai Ling dengan mudah mencapai puncak formasi. Pedang dingin formasi manapun berubah menjadi debu di bawah api hin. Saat ini, kekuatan Bai Ling telah mencapai tingkat tiga bencana surgawi. Bersama dengan kekuatan aneh dari Chautic Heaven Monarch, kekuatannya telah sepenuhnya melampaui Sorcerer Heiyun. Itu tidak jauh berbeda dengan Realm Lord. Menghancurkan. Melihat formasi tersebut, Bai Ling tiba-tiba mengeluarkan cetakan cakar api hin. Jejak cakar api hin ini melesat dan terbang ke langit. Dengan ledakan, ia meraih pesonanya dan mulai terbakar. Tiba-tiba, sebuah lubang besar dibakar di dalam pesona. Banyak ahli pavilion Suanu dapat melihatnya dengan jelas. Ah! Banyak ahli gemetar ketakutan. Sial! Pergi! Seorang lelaki tua tiba-tiba melepaskan pedang terbang, yang terbang dari tangannya dan menembus udara, diam-diam menyerang Bai Ling dari pembukaan formasi. Cukup tercelah. Tapi dalam hal tercelah, bagaimana ras iblisku bisa lebih rendah dari manusia? Bai Ling tiba-tiba tertawa jahat. Melihat serangan pedang terbang, sebuah lingkaran muncul di tangannya. Itu adalah lingkaran yang mengeluarkan cahaya kacau. Pedang terbang itu tiba-tiba menembus kepalanya, tapi dia mundur selangkah. Lingkaran itu tiba-tiba membesar, dan pedang terbang itu menembus lingkaran itu. Bang! Retakan! Pedang terbang tingkat raja baru saja menembus bagian tengah lingkaran. Lingkaran roh tiada taraf yang diciptakan oleh Chautic Heaven Monarch hanya mengeluarkan sedikit aura. Pedang terbang tingkat raja mulai hancur dalam sekejap mata. Itu berubah menjadi kerikil dan kemudian debu, menghilang sepenuhnya dari pusat lingkaran roh. Sufang melihat ini dan ingin menggunakan pedang siang berbintang untuk membantu Bai Ling melarutkan pedang terbang itu. Tanpa diduga, dia bertepuk tangan. Kuat! Artefak Dao yang sangat kuat! Off! Di luar formasi, tetua yang melemparkan pedang terbang juga merupakan barang antik seperti nenek tanpa hati. Saat pedang terbang itu hancur, dia terpaksa mundur tiga langkah. Kemudian, wajahnya menjadi pucat dan dia terus muntah darah. Para tetua lainnya melindunginya dengan tidak percaya. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Kualitas pedang terbangmu telah mencapai tingkat menengah tingkat raja. Itu mendekati puncak. Oh tidak! Nenek yang tidak berperasaan baru sekarang menyadari betapa sulitnya menghadapi Sufang dan Bai Ling. Saat dia sedang berpikir keras, lebih dari seratus ahli terbang mendekat. Pemimpinnya adalah seorang wanita parubaya. Wanita ini melepaskan kekuatan suci yang mengendalikan sumber alami pavilion Suanfe. Wanita ini pastilah master sekte pavilion Suanfe, pemimpin tertinggi. Salam, pemimpin. Nenek yang tidak berperasaan memimpin para tetua lainnya untuk menyambut wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu melirik formasi. Saya akan memimpin sekelompok murid dan mengungsi terlebih dahulu. Sumber daya sekte hampir semuanya penuh. Saya mendengar bahwa sekte penyegel surgawi sudah tidak ada lagi, dan ratusan ribu murid sebagian besar sudah mati. Jika kita tidak mengungsi sekarang, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada sekte kita selanjutnya. Pemimpin, jangan khawatir. Pergi saja. Karena kamu telah memutuskan untuk menangkap Sufang dan menekannya, gunakan seluruh kekuatanmu untuk menangkapnya dalam waktu sesingkat mungkin. Ini karena para dewa juga sedang mencarinya. Jika para dewa merasakanmu dan menemukanmu, tidak ada dari kalian yang akan melakukannya. Jadilah pasangan yang cocok untuk mereka. Setelah wanita parubaya selesai berbicara, dia dengan tegas memimpin para ahli dan terbang ke langit. Bayangan yang tak terhitung jumlahnya dari murid-murid di sekitarnya juga terbang keluar dari sekte Pavilion Suanyu. Pavilion Suanfe akan pergi. Di kedalaman formasi, Sufang menggunakan kemampuannya yang disempurnakan dan bertemu dengan master sekte Pavilion Suanfe. Untungnya, dia melihat Zhang Sunying, beberapa tetua, nenek tak berperasaan, dan ahli lainnya yang belum pergi. Sufang segera berkomunikasi dengan Bai Ling. Saudari Bai, menurutku Pavilion Suanfe akan segera menggunakan kekuatan aslinya. Kamu harus menggunakan cincin roh leher surgawi untuk melindungi dirimu sendiri. Kekuatan gabungan dari para ahli Pavilion Suanfe telah mencapai puncak dari tiga bencana surgawi. Kamu tidak boleh begitu ceroboh. Di masa depan, ketika ada orang di sekitar, yang terbaik adalah memanggilku peri kekacauan. Hanya itu yang sesuai dengan identitasku. Bai Ling sama sekali tidak menganggap serius Pavilion Suanfe. Ancaman apa? Cincin roh leher surgawi misterius di tangannya berputar sedikit, seolah-olah cincin itu akan terbang keluar dari tangannya kapan saja dan menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Cincin roh leher surgawi hanyalah mainan di tangannya. Di luar formasi. Nenek yang tidak berperasaan mengumpulkan keempat tetua dengan kekuatan, kultivasi, dan status yang sama. Semuanya, mari kita bekerja sama. Su Fang ini benar-benar tidak sederhana. Untuk dapat hidup sampai sekarang dan menjungkir balikan alam Zuotian, dia bukan lagi seorang kultivator junior yang baru berkultivasi selama beberapa ratus tahun. N, jika makhluk abadi benar-benar datang mencari kita, hidup kita tidak hanya dalam bahaya, semua usaha kita akan sia-sia. Kempat tetua juga setuju. Kalau begitu, mari kita gunakan harta sihir dan formasi susunan kita untuk melancarkan serangan terkuat kita. Bagaimana dengan murid kita, Xiao Meyer? Bahkan kematian pun tidak bisa menghapus kejahatannya. Bersama dengan anak yang tidak berbakti seperti Su Fang telah membawa bencana bagi sekte tersebut. Terlebih lagi, dia tidak membantu sekte tersebut mendapatkan gerbang seabad di saat itu. Jika seorang murid biasa meninggal, biarlah. Pada saat ini, bagaimana kita bisa peduli terhadap seorang murid? Satu demi satu, para tetua mulai membentuk segel tangan. Mereka tidak peduli dengan murid-murid pavilion Suanfei dan hidup dan mati Xiao Mei. Kebetulan semua ini terjadi. Segala sesuatu yang mereka katakan telah diungkapkan dengan keras di depan Xiao Meyer oleh Su Fang menggunakan kemampuan tahap kesempurnaan hebat. Setelah Xiao Meyer mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Kemudian, dia gemetar dan mengeluarkan setegup darah. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tidak percaya, matanya dipenuhi dengan kecurigaan, kenapa, kenapa nenek Herlesku yang paling dihormati, dan juga para senior, sebenarnya seperti ini. Saat itu, karena saya memasuki gerbang seabadi dan keluar hidup-hidup, hal itu membuat khawatir seluruh alam Zuotian. Kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya ingin mendapatkan rahasia gerbang seabadi, jadi pavilion Suanfei membiarkan Anda bersembunyi di sisi saya dan mencari tahu rahasia gerbang seabadi dariku. Su Fang, yang berada di samping, merasa seolah-olah ada pisau yang dipelintir di dalam hatinya, namun dia tetap menenangkan diri dan menasihati, kamu dan aku mengalami kesulitan, dan kemudian aku menceritakan kepadamu semua yang terjadi di gerbang seabadi. Setelah itu, Anda pergi diam-diam, dan ketika saya mendengar tentang Anda lagi, saya sudah tahu bahwa pavilion Suanfei telah mendapatkan rahasia gerbang seabadi, dan itu dari Anda. Pada saat itu, saya tidak percaya bahwa Anda akan melakukannya. Mengkhianatiku. Sampai hari ini, wajah asli pavilion Suanfei telah terungkap dengan begitu pucat. Meir, kamu tidak berhutang apapun pada pavilion Suanfei, jadi jangan merasa bersalah. Sebaliknya, pavilion Suanfei berhutang terlalu banyak padamu. Apa yang dilakukan pavilion Suanfei padaku? Aku juga tidak tahu, kemungkinan besar mereka melakukan semacam pencarian pada yang soalmu dan mencuri ingatanmu. Saya harus mengerti. Aku akan membuatmu mengerti segalanya. Sufang sangat ingin memeluk Siaomeyer saat ini, namun mata Siaomeyer masih dipenuhi kewaspadaan dan kegelisahan. Ledakan. Dalam sekejap. Tiba-tiba, formasi di atas mereka runtuh. Itu tidak runtuh secara alami, juga tidak dihancurkan oleh Bailing. Sebaliknya, sejumlah besar Suanguang dan lima pedang terbang menyatu, berubah menjadi kekuatan penghancur yang mengerikan yang secara langsung menghancurkan formasi. Omong kosong. Kualitas dari lima pedang terbang sangat mengejutkan, dan Suanguang bahkan telah mencapai puncak dari tiga bencana alam. Ini jelas merupakan serangan gabungan dari lima barang antik tua milik nenek tak berperasaan dan ratusan ahli. Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Yang Mulia Iblis Surgawi, Wuling Goblin, Raja Goblin Berkepala Sembilan, Raja Goblin Yang Brute Force. Sufang tiba-tiba melompat. Bailing telah mengaktifkan cincin roh umum surgawi, dan sama sekali tidak peduli dengan serangan di atas. Enam Big Goblin yang tiada taranya muncul di sekitar Sufang. Setelah muncul, Big Goblin kuno yang tak tertandingi, Kaisar Vermilion membuka mulutnya dan melontarkan kemarahan Dewa Iblis yang mengejutkan. Tutututu. Kemarahan Dewa Iblis bagaikan lidah berdarah yang menembus udara, melewati Bailing. Pada saat yang sama ketika Suangguang sedang menunggu pecahan formasi jatuh, sebuah petir menyambar Suangguang. Boom, boom. Ledakan, lima pedang terbang di dalam Suangguang langsung dihancurkan oleh kemarahan Dewa Iblis. Namun, Suangguang mengandung kekuatan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, itu adalah ledakan mengerikan yang dapat membunuh para pembudidaya di bawah dua bencana alam tersebut. Suara mendesing. Sufang tiba-tiba melepaskan kecepatan ekstrim, berubah menjadi Suangguang yang menyedot Xiao Meier, enam Big Goblin, dan Bailing ke dalam kehampaan. Hati-hati. Di luar. Nenek yang tidak berperasaan dan para ahli lainnya meraung. Melihat Suangguang meledak, mereka segera memerintahkan para ahli di sekitarnya untuk mundur. Namun, saat mereka bergerak, ledakan besar telah menyebar dan menelan mereka seperti banjir atau binatang buas. Ledakan itu segera menyebar ke segala arah, berubah menjadi ular api mengejutkan yang menyerang langit. Untuk sesaat, guncangan bumi sangat menyilaukan. Nyala api ledakan datang dengan cepat, lalu menghilang secara tiba-tiba. Ketika lima barang antik tua terpengaruh satu per satu, mereka melihat sekeliling dan melihat murid pavilion Suanfei yang tak terhitung jumlahnya. Terlalu banyak mayat yang memenuhi udara. 787. Sebelum kelima ahli sempat bereaksi. Dari sisi lain ledakan, dunia yang terdistorsi tiba-tiba muncul. Di dalam ruang terdistorsi, sembilan sosok muncul. Su Fang, Bai Ling, dan Lan Hai Cheng keluar lebih dulu, diikuti oleh Kaisar Vermilion, Naga Bumi Sembilan Bagian, Yang Mulia Iblis Tongtian, Wuling Goblin, Raja Goblin Berkepala Sembilan, dan Raja Goblin Brute Force. Kenam Goblin besar masih dalam wujud manusia. Su Fang segera memerintahkan, Enam Setan, Dengarkan. Hentikan lima monster tua dan Zhang Sun Ying yang terluka. Desir. Salah satu dari enam Raja Goblin besar memiliki kekuatan tiga bencana. Yang paling lemah di antara mereka adalah Raja Goblin Brute Force, Kaisar Vermilion, dan Sembilan Bagian Naga Bumi. Bahkan jika mereka sedikit lebih lemah, mereka masih sebanding dengan tiga bencana. Yang terkuat tentu saja adalah Yang Mulia Iblis Tongtian, Raja Goblin Wuling, dan Raja Goblin Berkepala Sembilan. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan sebagai pemimpin vaksi besar. Ruangan bergetar, dan lima ahli, yang masih sok, dikelilingi oleh Kaisar Vermilion dan Big Goblin lainnya. Dengan kekuatan yang dimiliki Su Fang saat ini, dia telah melampaui Pavilion Suanfe. Bahkan Big Goblin di tangannya jauh lebih kuat daripada Pavilion Suanfe, apalagi para ahli dari dunia Kaisar Fana. Masing-masing dari enam iblis besar adalah Paragon mereka sendiri. Ledakan. Wuling Goblin adalah orang pertama yang bergerak. Ia menyerang ke depan dan menggunakan kekuatan fisiknya yang kokoh untuk menyerang dengan telapak tangannya. Ruangan itu bergetar karena dampaknya. Nenek yang tidak berperasaan dan para ahli lainnya segera mengaktifkan susunannya. Mereka ingin menggunakan susunan itu untuk bertahan dan menyerang terlebih dahulu. Namun, dua serangan telapak tangan Wuling Goblin menyebabkan susunannya segera runtuh. Ekspresi kelima ahli itu langsung berubah. Sangat, sangat kuat. Cek, cek. Sembilan bagian naga bumi tiba-tiba memuntahkan racun iblis yang mendidih. Melihat racun iblis, kelima ahli itu sepertinya menyadari bahwa itu adalah iblis raksasa yang kuat dari domain Zuotian. Mereka berlima menganggup dan berlari ke arah yang berbeda. Bang, bang. Hampir di saat yang bersamaan, beberapa big goblin bergerak dan mengepung kelima ahli tersebut. Hanya dengan satu gerakan, Nenek Hairless dan yang lainnya ketakutan. Kemarilah. Bayangan setan melintas dari bawah. Itu adalah kekuatan Brute Raja Iblis. Dia meraih Zhang Sun Ying, yang terluka parah tetapi masih gemetar saat dia mengaktifkan artefak transcendentnya, seolah-olah dia sedang mencubit seekor anak ayam. Dia dengan mudah menyingkirkan artefak transcendent itu, dan kemudian membawa Zhang Sun Ying ke Su Fang dalam sekejap. Zhang Sun Ying sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan jelas. Dia benar-benar terguncang oleh kekuatan Big Goblin. Su Fang, apakah kamu manusia atau iblis? Jika kamu mengatakan aku manusia, maka aku adalah manusia. Jika kamu mengatakan aku iblis, maka aku adalah iblis. Dia melirik Zhang Sun Ying. Dia pernah menjadi seorang penatua, sosok yang tidak dapat dijangkau dan dihormati oleh puluhan ribu orang. Dulu, Su Fang hanyalah seekor semut di depan Zhang Sun Ying. Su Fang masih ingat dengan jelas bagaimana Zhang Sun Ying memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke depannya. Berlutut Demon Monarch Brute Force menyapu kakinya dan menendang lutut Zhang Sun Ying. Seorang penatua yang bermartabat telah kehilangan martabatnya. Dia seperti seekor semut yang berlutut di depan Su Fang. Tempurung lututnya mungkin patah. Su Fang tiba-tiba melihat sekeliling. Ada beberapa murid pavilion Suanfei yang datang. Hadapi mereka. Jika kamu ingin membunuh atau memakan mereka, kamu yang memutuskan. Jika mereka ingin mati, aku tidak akan menghentikan mereka. Terima kasih Tuhan. Demon Monarch Brute Force masih tidak senang. Goblin besar, yang namanya pernah mengguncang dunia melodi abadi, paling ingin memakan manusia. Dia dengan senang hati melepaskan racun iblisnya dan berubah menjadi awan iblis saat dia terbang. Sekarang, Su Fang bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk menangani pavilion Suanfei. Su Fang mula-mula menatap Xiao Meier, lalu menatap Zhang Sunying. Kamu seharusnya berada di tanganku. Tidak ada kemungkinan kamu selamat. Tapi jika kamu menjawab pertanyaanku dengan jujur, aku bisa melepaskanmu. B. Benarkah? Setelah menyaksikan secara menyeluruh metode Su Fang, bahkan jika Zhang Sunying adalah seorang penatua, dia tahu bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa memikirkan cara untuk bertahan hidup. Apa yang kamu lakukan pada Meier? Kenapa dia tidak mengingat masa lalu? Itu karena ketika dia rahasia gerbang Sianza darimu, dia menolak menjelaskannya kepada sekte tersebut. Para eselon atas sekte tersebut berdiskusi dan memutuskan untuk mengendalikan yang Naschen Sol miliknya. Kami para tetua akan menyiapkan sebuah formasi untuk mencari yang Naschen Sol miliknya dan menghapus ingatannya. Jadi bukan Meier yang memberitahu pavilion Suanfei rahasia gerbang Sianza. Ya, itu semua diperoleh melalui pencarian jiwa. Kami tidak hanya mendapatkan rahasia gerbang Sianza, kami juga mengetahui semua yang terjadi di hutan Belantara Selatan. Baru kemudian kami berpikir untuk pergi ke hutan Belantara Selatan untuk menangkap Anda anggota klan dan menggunakannya untuk mengancammu sehingga kami dapat menekanmu. Setelah mendapatkan gerbang Sianza dan berhasil menghilangkan ingatannya, eselon atas secara langsung menghancurkan ingatan masa lalu siaumeyer dan mengendalikan yang Naschen Sol-nya untuk waktu yang lama, membantunya membesarkan kekuatannya sampai roh primordialnya tidak lagi memiliki kenangan masa lalu. Kalau begitu kamu juga seorang peserta. Tidak hanya saya, banyak juga sesepuh, seperti Suan Zenun, Hairless Granny, dan barang antik tua lainnya yang menjadi dalang di balik layar. Pada akhirnya, semua perintah diberikan oleh barang antik tua itu. Kami para tetua hanya bisa patuh membawa mereka keluar. Saat ini, Zhang Sun Ying mengatakan yang sebenarnya. Setelah dia selesai berbicara, dia ketakutan. Su Fang memandang siaumeyer, matanya penuh kebencian dan simpati. Saat ini, siaumeyer datang ke depan Zhang Sun Ying. Semua yang kamu katakan itu benar. Zhang Sun Ying merasakan kebencian yang tak ada habisnya. Itu benar. Jika ada kebohongan, Su Fang bisa menggunakan pencarian jiwa. Saat itu, nasibku akan lebih buruk. Aku, aku hanya ingin menyelamatkan nyawa anjingku. Apakah menurutmu aku ini murid atau alat? Petik 2. Menghadapi pertanyaan siaumeyer, Zhang Sun Ying memilih diam. Bai Ling segera menghibur siaumeyer dan menariknya ke samping. Niat membunuh Su Fang terus berlanjut. Zhang Sun Ying, bukankah menurutmu kamu pantas mati? Saya, Zhang Sun Ying, telah berkultivasi selama puluhan ribu tahun. Saya masih ingat tahun itu ketika saya memasuki pavilion Suan Nu dengan ambisi yang tak tertandingi. Setelah banyak kesulitan, saya menyusul murid-murid perempuan itu dan menjadi murid elit yang jenius. Ribuan tahun kemudian, saya dipromosikan menjadi seorang penatua. Selama periode waktu ini, untuk menjadi seorang yang lebih tinggi, saya tidak bermoral dan tidak bermoral. Saya telah lama kehilangan hati kultivasi yang saya miliki 10.000 tahun yang lalu. Saya pantas mendapatkannya. Jika saya telah bertahan, saya sudah lama naik ke dunia luar. Bahkan jika kamu menyesali hatimu yang sedang berkultivasi sekarang, kamu tidak akan dapat mengambilnya. Semakin kuat kamu, semakin besar keinginanmu untuk memiliki materi akan mengikis hatimu. Su Fang menghela nafas lega. Dia akhirnya mendapatkan gambaran kasar tentang apa yang dialami Xiao Meier di pavilion Suan Fei. Dia tidak tahu sebelumnya dan merasa bahwa dia telah mengkhianatinya. Kini, dia merasa sangat bersalah. Jika dia memikirkannya dengan hati-hati dan menenangkan diri, dia tidak akan sampai pada hal ini. Su Fang bertemu Xiao Meier di Gunung Awan Ungu. Mereka bertemu lagi di negeri Zhao, mengalami beberapa situasi hidup dan mati, dan datang jauh-jauh ke benua Cakrawala Merah. Bukankah semua ini membuktikan orang seperti apa Xiao Meier itu? Su Fang sangat merasakan rasa bersalah terhadap Xiao Meier, dan hatinya terasa seperti ditusuk dengan pisau. Jika dia menyukai kesombongan, dia akan bersedia tinggal di negeri Zhao dan menjadi selir kekaisarannya. Jika dia ingin membunuh Su Fang, dia bisa saja membunuh Su Fang di negeri Zhao. Suara mendesing. Bayangan iblis tiba-tiba menyapu. Yang mulia iblis Tong Tian. Ia telah berubah menjadi wujud aslinya, monyet jiwa lengan ilahi, dan benar-benar menekan nenek tak berperasaan yang berlumuran darah. Kedua lengan nenek tak berperasaan telah dipatahkan secara paksa olehnya. Kekuatan wanita tua ini lumayan, dan dia hampir lolos. Namun, meski dia dua kali lebih kuat, dia tidak akan bisa lepas dari tanganku. Monyet jiwa lengan ilahi telah berubah menjadi pria parubaya yang mendominasi, dan kekuatan iblis menekan nenek tak berperasaan. Wanita gila ini gemetar saat dia berlutut di samping Zhang Sun Ying. Nenek yang tidak berperasaan, kamu mungkin tidak pernah bermimpi bahwa kamu akan jatuh ke tanganku hari ini. Saat kamu pertama kali bertemu denganku, aku hanyalah seekor semut di matamu. Sekarang, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun, dan aku dapat dengan mudah menekanmu. Su Fang menatap nenek yang tak berperasaan. Ini adalah monster yang hatinya berbisa seperti kalajengking, bahkan lebih berbisa dari ular. Aku pasti akan membunuhmu, tapi ada banyak cara untuk melakukannya. Mari kita lihat apakah kamu memilih untuk dibunuh oleh pedangku, atau mati di tangan goblin besar dan disiksa oleh goblin besar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum menyiksa secara perlahan. Kamu sampai mati. Kamu monster kecil, semoga surga menyambarmu dengan kilat, dan kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Barang antik tua saat ini, seorang ahli yang namanya mengguncang seluruh domain surga, hanya bisa mengutuk tanpa daya. Nenek yang tidak berperasaan hanya meneriakan beberapa patah kata sebelum dia memuntahkan darah. Sufang berkata, ceritakan padaku bagaimana kamu menghadapi Meyer saat itu. Kamu adalah orang yang cerdas, dan seorang barang antik tua. Aku juga ingin kamu mati dengan kematian yang layak. Jangan mati dengan cara yang mengerikan sekarang. Nenek yang tidak berperasaan mungkin gila, tetapi saat ini, melihat situasinya, dia tidak punya pilihan selain angkat bicara. Apa yang dia katakan hampir sama dengan apa yang dikatakan Sang Sun Ying. Ini juga membuktikan kredibilitas perkataan Sang Sun Ying. Kamu bertanya kepadaku mengapa aku ingin berurusan dengan Xiao Meyer. Sebenarnya, ketika kami mendapatkan segalanya dari yang bayinya, kami ingin membungkamnya. Namun, Wang Yuyin dan banyak master sekte lainnya tahu tentang masalah ini. Jika lebih tinggi up dengan santai membunuhnya, para murid akan memiliki segala macam kecurigaan. Pada akhirnya, kami memutuskan untuk menghapus ingatannya sepenuhnya dan membiarkan dia menjadi murid inti yang telah berkontribusi besar pada sekte tersebut. Dia akan dihargai dengan posisi sekte Tuan. Dengan cara ini, tidak akan ada gosip apapun, dan itu juga akan membuat murid-murid lain melihat bagaimana sekte itu memperlakukan murid-muridnya. Selama ini, Su Fang mengajukan banyak pertanyaan, dan nenek yang tak berperasaan menjawab semuanya dengan jujur. Pada saat ini, nenek tak berperasaan memandang Su Fang, sudut matanya berdarah. Saya menyesalinya sekarang. Su Fang tidak mengerti, menyesal apa. Menyesal mendengarkan saran orang lain. Seharusnya aku menggunakan Xiao Meyer sebagai umpan untuk memaksamu menunjukkan dirimu dan kemudian menekanmu. Pada akhirnya, aku akan mendapatkan gerbang siansa. Sayang sekali wanita tua ini lembut hati dan tidak menerima saran itu. Kalau tidak, Su Fang tidak akan berada di sini hari ini. Di ambang kematian, kamu bisa dianggap telah mati secara nyata. Namun, aku, Su Fang, percaya bahwa meskipun kamu melakukan itu, pada akhirnya aku akan tetap selamat. Terlebih lagi, aku akan menyelamatkan Meyer, dan tidak akan ada banyak hal yang terjadi hari ini. Nenek yang tidak berperasaan, aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalanmu. Dia tidak menyangka nenek tak berperasaan mempunyai rencana seperti itu. Dia tidak punya pilihan selain mati. Setelah Su Fang mendengar ini, dia mengeluarkan seberkas pedang Ki, dan nenek yang tak berperasaan sangat ketakutan hingga dia hampir pingsan. Dia mengangkat tangannya. Pedang itu berhenti. Uh! Pedang Su Fang dengan akurat menembus jantung nenek tak berperasaan. Yang terakhir menatap dengan enggan, dan kepalanya miring ke kanan bersama dengan tubuhnya. Zhang Sun Ying melakukan koutou lagi dan lagi. Lepaskan aku, Su Fang, lepaskan aku. Kamu membunuh begitu banyak anggota klanku. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu? Setelah itu, pedang lain dengan akurat menembus jantung Zhang Sun Ying. Su, Su Fang, kamu akan mati dengan mengenaskan. Tuan, selamatkan, selamatkan aku. Mata besar Zhang Sun Ying menyaksikan pedang Ki menembus tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan meraung ke arah Su Fang dah seperti iblis. Ketika dia jatuh, tangannya mempertahankan segel yang aneh. Di tanah, Zhang Sun Ying memuntahkan darah. Dia belum benar-benar mati, tapi dia tidak akan bisa menunggu lama sebelum dia meninggal. Tuan, datang dan lihat. Tiba-tiba, Raja Iblis berkepala sembilan dan Wuling Goblin terbang dari depan, menyeret dua bola cahaya iblis. Di dalam cahaya iblis itu ada dua potong daging dari barang antik pavilion Suanfe. Kedua Big Goblin itu tampak gelisah. Hal ini membuat Su Fang sangat bingung. Dia segera membawa Raja Iblis Brute Force dan terbang menuju dua Raja Goblin besar. Mereka berempat berhenti. Raja Iblis berkepala sembilan melambaikan tangannya dan merobek dada mayat itu. Tuan, lihat lebih dekat. Orang ini tidak memiliki hati, hanya sebuah rune. Apakah begitu? Su Fang melihat lebih dekat. Melalui darah, daging, dan darah, ia menemukan bahwa memang tidak ada hati di dada. Itu digantikan oleh sebuah rune. Mayatku ini juga sama. Wuling Goblin mengguncang dada mayat itu. Iblis seperti kami memakan hati atau otak manusia terlebih dahulu. Oleh karena itu, setelah kami membunuh kedua seniman bela diri ini, kami ingin menggali hati mereka dan memakannya saat itu juga. Siapa yang menyangka hal ini akan terjadi? Kata-kata penulis. Ngomong-ngomong, beberapa saudara merasa bahwa plot Sekte Penyegel Surgawi terlalu panjang dan timpang. Namun, menurutku tidak. Bagi Su Fang, Sekte Penyegel Surgawi adalah yang pertama di benua Cakrawala Merah. Ketika dia meninggalkan dunia kecil, Sekte Penyegel Surgawi juga akan menjadi akhir hidupnya. Ini memainkan peran penting dalam pengaturan garis besar utama. Benar dan salah, pasang surutnya naik dan turun. Pada akhirnya, dari ribuan pembudidaya, hanya sedikit yang masih bisa tampil memukau, tertawa di langit, bangga pada bulan. 788 Benar saja, ketika Raja Iblis Blackridge menunjuk ke dadanya, tidak ada apapun di bawah lukanya. Tidak ada hati yang seharusnya dimiliki manusia, hanya sebuah rune. Pemandangan aneh ini membuat Su Fang dan Big Goblin gemetar gelisah. Pada saat ini, Raja Iblis berkepala sembilan dan goblin besar lainnya juga telah kembali. Mereka berhasil membunuh lawannya, namun terdapat hati di tubuh ketiga barang antik tua tersebut. Rune ini aneh. Su Fang dan Big Goblin duduk bersama lalu mengaktifkan suan buang, sedikit mengaktifkan rune yang ditanamkan di dada. Ci. Tanpa diduga, rune itu langsung terbakar dengan nyala api berwarna merah darah. Begitu nyala api muncul, Su Fang sangat terkejut. Mengapa api berwarna merah darah terasa begitu familiar baginya? Itu adalah asap serigalan raka darah yang dia budidayakan. Dia secara tidak sengaja mendapatkan asap serigalan raka darah dari seorang ahli dari Sekte Roh Malam. Api itu sangat kuat, berkali-kali lipat lebih kuat daripada api sejati iblis hijau dari Sekte Penyegel Surgawi. Ini adalah karya Sekte Roh Malam. Aneh rasanya dia bisa menemukan sesuatu yang berhubungan dengan Sekte Roh Malam di sini lagi. Rahasia apa yang dimiliki rune ini? Saat ini, Su Fang berani. Dia tidak peduli siapa Sekte Roh Malam itu. Dia sedang mengaktifkan asap serigalan raka darah, bersiap mengekstrak rune dan mempelajarinya. Saat itu, Sekte Roh Malam menyebabkan kekacauan di dunia Suotian. Namun, mereka tampaknya telah ditekan oleh berbagai kekuatan besar dan menghilang. Saya belum mendengar berita apapun tentang mereka selama beberapa ratus tahun terakhir. Mengapa kekuatan Sekte Roh Malam muncul di tubuh para ahli pavilion Suanfe? Mungkinkah ahli ini ada hubungannya dengan Sekte Roh Malam? Setelah berpikir sejenak, dia melihat asap serigalan raka darah yang baru saja mengembun dan secara bertahap meraih rune itu. Ah! Tiba-tiba, teriakan Xiao Mei datang dari belakang. Su Fang segera berbalik dan melihat Bai Ling melindungi Xiao Mei yang pucat karena ketakutan. Di depan mereka, nenek tak berperasaan dan Zhang Sun Ying, yang baru saja dibunuh oleh Su Fang, tiba-tiba hidup kembali. Asap serigalan raka darah yang jahat sedang terbakar. Bai Ling juga kaget. Membunuhmu. Kecepatan keluar dari tubuh Bai Ling seperti sambaran petir. Bang! Aura yang dikeluarkan oleh energi keos membantu Bai Ling melepaskan gelombang kekuatan yang menghantam kepala Zhang Sun Ying yang baru saja bangkit dan berdiri. Kepalanya langsung dihantam menjadi daging cincang. Peng! Mayat itu jatuh lagi di depan Bai Ling. Kali ini, kepalanya hilang. Mari kita lihat apakah Zhang Sun Ying masih bisa hidup kembali. Su Fang dan Big Goblin juga buru-buru terbang. Setidaknya Zhang Sun Ying telah dibunuh oleh Bai Ling. Semua orang menghela nafas lega dan ingin melihat mengapa Zhang Sun Ying tiba-tiba hidup kembali. Desis gelombang. Saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bayangan terdistorsi terbang keluar dari tubuh Zhang Sun Ying yang jatuh tanpa kepala. Bayangan itu terlalu cepat, seperti seberkas cahaya di bawah senja. Ia melewati Bai Ling, tidak memberikan waktu bagi Bai Ling untuk bereaksi dan mengejarnya. Dengan teriakan, bayangan itu dengan paksa menerkam Xiao Meyer, yang sendirian di belakang. Meyer, hati Su Fang terasa seperti ditusuk pisau. Chi! Xiao Meyer yang lengah sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Matanya redup, dan dia merasa seperti tertidur lelap. Namun, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Bai Ling dan Su Fang mendekat. Bai Ling menunggu Su Fang dan bertanya, apa yang terjadi? Dia selalu berada di sisi Xiao Meyer. Dia tidak tahu, jadi bagaimana Su Fang bisa mengerti. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, Su Fang sudah bersiap untuk bergerak. Namun, dia harus melihat apa yang akan dilakukan Xiao Meyer selanjutnya. Dia tidak bisa bertindak gegabuh seperti bagaimana Bai Ling membunuh Zhang Sun Ying. Zhang Sun Ying sudah mati, tapi Su Fang masih hidup. Itu benar. Xiao Meyer benar-benar berbicara. Namun, suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara laki-laki atau perempuan. Seperti yang diharapkan, ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, jantung Su Fang melonjak ke tenggorokannya. Xiao Meyer memandang Su Fang dengan kaku. Nak, kita bertemu lagi. Saat itu, aku berkata bahwa jika aku punya kesempatan, aku pasti akan pergi ke sekte penyegel surgawi untuk membunuhmu. Kamu telah berulang kali menyinggung perkumpulan roh malamku. Jadi itu kamu. Hal ini membuat pikiran Su Fang kembali ke masa lalu. Di benua angin salju, dia berulang kali bertemu dengan Night Spirit Society di planet Kilian. Dia bertanya, saya tidak mengerti. Mengapa Wakil Altar Master dari Night Spirit Society muncul di pavilion Suanfe dan mengendalikan begitu banyak ahli? Wakil Master Altar, Anda bertemu dengan sekelompok orang di bawah komando saya di planet Kilian. Mereka dikendalikan oleh Wakil Master Altar. Kemudian, mereka disergap oleh Anda, dan lebih dari separuh dari mereka terbunuh atau terluka. Saya masih ingat ini dengan jelas. Kamu juga harus mengingatnya. Saat itu, aku berkata bahwa aku akan datang dan menemukanmu di masa depan. Xiao Meyer masih berbicara dengan suara yang tidak dingin atau panas, baik laki-laki maupun perempuan. Saya ingat bahwa Anda tanpa malu-malu membual kepada saya bahwa Anda masih menantikan untuk bertemu dengan saya. Mungkinkah Anda telah menjadi musuh saya berkali-kali? Anda bahkan membunuh Wakil Altar Master saya di planet Kilian dan menghancurkan hati saya yang saya miliki. Memperoleh begitu banyak. Aku tidak akan melupakan keberadaan jahat sepertimu. Diingatkan, pengalaman Sufang pergi ke planet Kilian dan secara tidak sengaja bertemu dengan Night Spirit Society muncul di benaknya. Dia tidak menyangka akan benar-benar bertemu dengan Night Spirit Society. Masyarakat roh malam telah menghilang selama bertahun-tahun dan sedang diburu oleh semua kekuatan besar di alam Zuotian. Tampaknya Anda, Master Sekte, juga berada di ujung tanduk. Anda melarikan diri ke pavilion Suanfe ini dan diam-diam mengendalikan para ahli ini. Kamu salah besar. Kamu masih berpikir bahwa Night Spirit Society di bawah komandoku akan membentuk suatu kekuatan. Bukankah begitu? Berapa banyak nyawa tak berdosa yang telah dibunuh oleh Night Spirit Society Anda di alam Zuotian? Berapa banyak orang yang telah Anda lukai? Apakah Anda ingin menjadi kekuatan seperti Sekte Dewa Agung? Ya, saya dapat memberitahu Anda bahwa Night Spirit Society tidak pernah berpikir untuk membangun kekuatan apapun di dunia kecil. Night Spirit Society hanyalah semut kecil dan alat di tangan saya. Jika saya, Master Sekte dari Night Spirit Masyarakat, ingin membangun kekuatan, saya dapat membangun kekuatan besar dalam waktu kurang dari 100 tahun. Mendengar hal tersebut, Su Fang pun merasa Night Spirit Society sepertinya tidak ingin mendirikan dojo. Dia bertanya lagi, lalu apa tujuan Night Spirit Society? Tentu saja aku tidak akan memberitahumu. Su Fang, kamu telah tumbuh begitu cepat sehingga aku mulai memperhatikanmu. Melihat tubuh fisikmu, itu adalah tubuh fisik sempurna dari seorang kultifator manusia purba. Untuk menggunakan tubuhmu tubuh fisik untuk memasuki dao, pencapaian Anda bukanlah masalah kecil. Inti emas Anda juga telah menghilang. Anda sekarang adalah penggarap void, dan tubuh Anda masih memiliki beberapa matahari ilahi yang lahir selama metamorfosis dunia. Anda kurang lebih memilikinya aura seorang juru selamat. Lumayan, tidak hanya tubuh fisikmu yang sempurna, tapi kamu juga seorang penggarap kekosongan dan kekuatan juru selamat. Kamu bisa melihat begitu banyak rahasiaku dalam sekejap. Setelah rahasianya terungkap, ekspresi Su Fang membeku, seolah dia sedang menghadapi musuh besar. Namun jika musuh tidak bergerak, dia tidak akan bergerak. Su Fang tetap tenang. Tubuh fisik yang disempurnakan adalah sesuatu yang secara tidak sengaja saya peroleh dari teknik budidaya kuno yang tidak lengkap. Sedangkan untuk Voight Walker, jika saya bisa memilih, tentu saja saya ingin mendapatkan kembali inti emas saya. Sedangkan untuk pengambil kesengsaraan. Jadi kamu bahkan tidak mengenal dirimu sendiri. Tubuh fisikmu yang sempurna juga telah menyatu dengan banyak kekuatan spiritual aneh dari langit dan bumi. Di era kuno penyempurnaan tubuh, tubuh fisikmu yang sempurna sangat luar biasa. Sedangkan untuk pengambil kesengsaraan, sepertinya tidak sulit untuk dijelaskan. Lihatlah matahari di langit. Setiap matahari ilahi terbit, melambangkan perubahan langit dan bumi. Ada tanda-tanda malapetaka. Biasanya para pembudidaya yang menyerap kekuatan dewa perubahan saat ini bisa disebut pengambil kesengsaraan. Namun, Anda hanya memiliki sebagian dari aura pengambil kesengsaraan. Sebenarnya, Anda bukan pengambil kesengsaraan. Jadi, menurut dia, Li Hao Ji dan Zhang Ruoyun sama-sama pengambil kesengsaraan. Hatinya menegang. Pengambil kesengsaraan. Ini memang pertama kalinya dia mengetahuinya. Memikirkan kembali dengan hati-hati, tidak sulit bagi Su Fang untuk berpikir bahwa dua pengambil kesengsaraan yang sebenarnya adalah Zhang Ruoyun dan Li Hao Ji, yang mengubah nasib mereka ketika matahari muncul. Mereka pastilah pengambil kesengsaraan. Pemimpin Sekter Roh Malam mengambil tubuh Xiao Meir dan berkata, Su Fang, alasan mengapa aku muncul di hadapanmu dan memberitahumu begitu banyak adalah karena aku menghargai tubuh fisikmu yang luar biasa. Jika kamu mengikutiku, aku akan membiarkannya Anda menjadi kaisar abadi tertinggi di dunia yang besar dan mendominasi dunia yang besar. Selain itu, bahkan kaisar abadi dan kaisar besar hanyalah keberadaan yang sangat tidak berarti di dunia ini. Seberapa besar dunia ini? Tidak peduli seberapa besar bakat dan potensi yang Anda miliki, Anda tidak akan pernah bisa mengintip ke dalam daos surgawi tertinggi. Su Fang sedikit meningkatkan kinya dan memfokuskan pikirannya. Kamu mencoba memenangkan hatiku. Kalau menurutmu begitu, aku memang berusaha memenangkan hatimu. Mengapa? Itu karena hanya aku satu-satunya di dunia ini yang benar-benar mengetahui bahwa kamu luar biasa. Apakah ada orang lain? Bahkan para dewa pun berpikiran sempit. Mereka tidak bisa. Saya tidak melihat potensi Anda dan tidak dapat memprediksi masa depan Anda. Namun, saya bisa melakukan semua ini. Saya membutuhkan bakat seperti Anda saat ini. Kamu tidak tahu bahwa aku adalah seorang Void Das. Sebuah Void Das adalah eksistensi yang melampaui enam jalan reinkarnasi. Bagaimana kamu bisa memprediksi masa depanku? Haha, jika kamu berbicara tentang melampaui taos surgawi sebagai Roh Void, maka kamu salah besar. Roh Void hanya untuk manusia, untuk yang lemah. Di dunia ini, tidak ada orang yang benar-benar bisa melampaui taos surgawi. Bahkan jika ada orang seperti itu, kamu tidak akan bisa memata-matai mereka. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu sedikit jenius, kamu dapat mencapai apapun yang kamu inginkan. Hanya dengan mengikuti tuan ini, kamu dapat benar-benar melampaui enam taos. Saat itu, tuan ini mengatakan bahwa perkumpulan Roh Malamku memiliki kemampuan untuk tidak mati. Apakah aku berbohong kepadamu? Bukankah orang yang baru saja kamu bunuh hidup kembali? Kekuatan abadi. Ini nyata. Su Fang dan semua orang secara pribadi menyaksikan Zhang Sun Ying hidup kembali. Su Fang memikirkannya lama sekali. Dia tentu saja tidak mau bekerja untuk orang lain, terutama sekte sesat. Jika kamu tidak mati, maka aku akan membunuhmu. Tentu saja, kamu masih punya pilihan. Dengan patuh tinggalkan tubuh Meyer, dan aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu bersikeras mengendalikan Meyer, maka aku bisa hanya membunuhmu dengan paksa. Aku tidak ingin mendengar omong kosong lainnya. Kamu benar-benar peduli pada gadis ini. Pemimpin agama Night Spirit tertawa dengan suara serak, seolah dia sedang menilai dirinya sendiri. Ya, tubuhnya sebenarnya memiliki aura yang sama denganmu. Sepertinya ini adalah hasil dari kultifasi ganda. Jadi dia sebenarnya sangat penting bagimu. Su Fang, karena gadis ini berada di bawah kendaliku, kamu harus bergabung denganku dan bekerja untuk padaku. Dengan begitu, aku bisa memenuhi keinginanmu. Su Fang menggelengkan kepalanya. Aku paling benci diancam. Baiklah-baiklah. Hari ini, aku akan membantumu dan mengembalikan gadis ini padamu. Namun, haha, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Dia tidak menyangka semuanya akan berjalan lancar. Setelah Su Fang mengajukan permintaannya, Xiao Mayer tiba-tiba menundukkan kepalanya, dan asap jahat berwarna darah keluar dari dadanya. Asap itu langsung menghilang ke langit. Suara mendesing. Dia melintas ke sisi Xiao Mayer. Bai Ling dan Big Goblin berjaga di sekitarnya. Tidak ada yang berani ceroboh. Melihat pemimpin agama Night Spirit yang begitu kuat, Big Goblin juga tahu seperti apa rasanya ketakutan. Xiao Mayer sepertinya benar-benar tertidur. Su Fang khawatir, jadi dia melepaskan kekuatan persepsinya. Alhasil, dia kaget dengan apa yang dilihatnya. Sebenarnya tidak ada hati di hatinya. Sebaliknya, ada sebuah rune. Rune ini memiliki cukup banyak saluran darah. Darah dan kisejati perlahan mengalir ke dalam, menyatu dengan tubuhnya. Mungkinkah ketika pemimpin agama Night Spirit melarikan diri, asap berwarna darah itu juga mengambil hati Mayer dan menanamkan rune ini ke dalam dirinya dalam waktu sesingkat itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa pemimpin agama Night Spirit mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi di masa depan. Kata-kata penulis. Telur pasca hari ini bisa dianggap sebagai hadiah untuk anak-anak yang hendak berangkat sekolah. Itu hanya hadiah kecil. Ingat, totalnya ada enam bab, dan akan ada lebih banyak lagi di malam hari. 789 Karena Xiao Mayer telah kehilangan hatinya dan ditanami jimat rune, jika saja pemimpin Sekte Roh Malam dapat membatalkan jimat rune tersebut, bukankah itu berarti? Memikirkan kembali bagaimana Zhang Sun Ying membuat segel sebelum dia dibunuh, Su Fang memahami bahwa sebagian besar pembudidaya yang dikendalikan ini harus tahu tentang keberadaan Sekte Roh Malam. Dia telah kehilangan hatinya. Su Fang merasa tidak enak badan. Apa yang sedang terjadi? Dia segera merasakan celah ilahi Xiao Mayer. Di dalam, yang bayinya juga diselimuti oleh aura jahat dan familiar. Su Fang mengaktifkan suara iblis dari segel disintegrasi iblis. Setelah beberapa suara setan, aura jahat menghilang. Anda! Yang bayi Xiao Mayer baru saja bangun. Ketika dia melihat kesadaran Su Fang melayang di celah ilahi, dia segera mengaktifkan pertahanannya. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan menghilangkan kesadaran Su Fang dari tubuhnya. Dia sangat ketakutan hingga dia gemetar, memperlakukan Su Fang sebagai penjahat dan menghindarinya. Untungnya, Bai Ling datang menghiburnya tepat waktu. Su Fang terkejut. Bukankah mereka sudah menyelesaikan kesalahpahaman ini? Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan menepuk kepalanya. Dia membiarkan Kaisar Vermilion dan Yang Mulia Iblis Penusuk Langit membawa goblin besar untuk menyapu mayat di pavilion Suanfe. Bai Ling membawa Xiao Mayer pergi dari pavilion Suanfe. Su Fang mengikuti dari belakang, tidak berani terlalu dekat dengan Xiao Mayer. Sekitar setengah hari kemudian, Big Goblin kembali. Su Fang menyedot mereka ke dalam ruang harta dharmanya dan kemudian pergi ke kedalaman benua angin salju bersama Bai Ling dan Xiao Mayer. Saat ini, gelombang kejutnya bahkan lebih mengejutkan. Mereka telah menyebar ke setiap sudut alam Zhuotian. Sepertiga dari benua cakrawala merah dan benua angin salju telah berubah menjadi reruntuhan. Sejumlah besar kultifator masih melarikan diri dari alam Zhuotian. Menggunakan kemampuannya yang sempurna, Su Fang secara bertahap bergabung dengan asal mula alam Zhuotian dan merasakan seluruh dunia. Pertama, dia harus mencari keberadaan Seng Changsheng. Selama waktu ini, Su Fang juga berkomunikasi dengan Guru Agung Yuezhen. Guru Agung Yuezhen berada di pot abadi langit dan bumi kecil, menyerapki abadi bersama goblin besar, penyu abadi, dan pohon roh labu. Dia menyampaikan, Tuan, menurutku Xiao Meyer menolakmu karena dia kehilangan ingatannya. Bahkan jika dia tahu apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana pavilion Suanfei memperlakukannya, ingatan yang bayinya, tidak ada lagi kenangan nyata tentang masa lalunya. Masa lalu bersamamu dalam kenangan yang bayinya. Hal ini menyebabkan Mutsu Fang menjadi sangat sedih. Dengan kata lain, pikirannya seperti selembar kertas kosong ketika mengingat masa lalu, dan segala sesuatu yang terjadi di antara kita telah menjadi selembar kertas kosong. Saya mengerti, itu sebabnya saya tidak melanjutkan berbicara dengannya. Tuan, bahkan jika Anda menggunakan buku Iblis Surgawi dan menggunakan kemampuan ilahi bayi yang tertinggi, Anda tidak akan bisa menanamnya untuknya. Segala sesuatu yang Anda alami di masa lalu telah terjadi di dunia kecil. Di masa lalu, ada seorang ahli yang terluka parah selama masa kesengsaraannya. Yang bayinya hampir menghilang. Namun, setelah dia pulih, sebagian besar ingatan di yang bayinya menghilang. Kekuatan di balik ahli itu memikirkan cara untuk menggunakan ingatannya yang bayi secara paksa menciptakan kemampuan ilahi roh primordial melalui formasi hebat. Dan hasilnya. Faktanya, ketika guru agung Yuezhen menyebutkan metode ini, Su Fang sudah memikirkannya. Itu adalah satu-satunya cara. Menanam ingatan roh primordial. Guru agung Yuezhen menjawab, Pada akhirnya, hal itu tidak berhasil. Yang bayi dari ahli itu tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan bayi yang itu. Ia hanya dapat secara paksa menanamkan ingatan yang tak terhitung jumlahnya ke dalam pikiran ahli itu. Jenis ingatan ini berbeda dari ilusi. Kenangan nyata datang dari lubuk hati seseorang. Menanam kenangan dengan paksa seperti menggambar di selembar kertas kosong. Tidak bisa dipaku ke dalam hati seorang kultifator selamanya. Mendengar kata-kata ini, Su Fang juga menyerah sepenuhnya pada metode penanaman ingatan roh primordial. Menanam kenangan sama saja dengan menggunakan ilusi. Itu hanya bisa membingungkan hati seseorang, tapi tidak bisa menembus lubuk hati seseorang. Daripada membiarkan Xiao Meir hidup dalam ilusi, lebih baik memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini dalam kenyataan. Singkatnya, ini adalah masalah yang lama dan sulit. Tidak ada satupun murid dari sekte penyegel abadi yang pergi ke dunia kecil lain di alam Zuotian. Lupakan saja, bahkan jika mereka pergi ke dunia kecil lainnya, seberapa jauh mereka bisa melangkah dalam kondisi terburu-buru seperti itu. Mari kita rasakan situasi para makhluk abadi dan gerbang Siansa. Setelah itu, alam Zuotian dan gerbang Siansa tidak lagi ada hubungannya denganku. Saatnya kembali ke dunia kaisar manusia dan bersiap menghadapi senyuan kerajaan. Beberapa hari kemudian, Sufang membiarkan Bai Ling membawa Xiao Meir dan meninggalkan alam Zuotian terlebih dahulu, menunggu di langit berbintang. Dia pergi ke tengah langit dan menggunakan persepsinya. Segera, dia melihat bahwa air di pusat alam Zuotian telah menguap sepenuhnya. Air di sekitarnya juga hampir menguap akibat gelombang kejut. Saat ini, di alam Zuotian, kecuali beberapa benua terbesar, pulau-pulau lain dan benua kecil semuanya berubah menjadi debu di bawah gelombang kejut. Dunia telah menjadi tulang punggung yang sunyi seperti planet. Dia melihat anak bintang tujuh dan pemuda perkasa. Mereka berdua sebenarnya berhadapan dengan makhluk abadi sambil menggunakan cahaya abadi untuk berubah menjadi rantai dan mencambuk gerbang Sianza lagi dan lagi. Itu bukanlah cambuk, tapi kemampuan dunia yang hebat untuk secara paksa merebut gerbang Sianza. Adapun makhluk abadi di sekitarnya, hanya enam dari mereka yang masih hidup. Setengah dari selusin makhluk abadi telah meninggal. Di bawah gelombang kejut yang merusak di tengah, bahkan jika makhluk abadi mati, mereka tidak akan dapat menemukan pecahan mayat. Makhluk abadi lainnya menyerang dan menggunakan cambuk panjang. Dengan sedikit retakan, ia menyerang gerbang Sianza. Itu benar-benar menjerat gerbang Sianza dan kemudian mengangkatnya dengan kekuatan besar. Pada akhirnya, gerbang Sianza tidak bergerak sama sekali. Yang abadi mengaktifkan artefak daunnya dan tidak mampu mengguncang gerbang Sianza sama sekali. Bas gelombang. Sufang diam-diam mengamati pergerakan makhluk abadi. Sebenarnya, dia punya ide yang berani. Dia ingin melihat apakah ada peluang untuk membunuh anak bintang tujuh saat dia terluka parah. Atau Huang Yuran, atau pemuda abadi, Holi. Selama dia bisa membunuh salah satu dari tiga makhluk abadi, akan lebih baik jika dia bisa membunuh keduanya. Kalau begitu, bagi Sufang, ancamannya tidak akan terlalu besar. Tanpa diduga, ketika makhluk abadi dengan cambuk abadi sekali lagi menjerat gerbang Sianza dan hendak mengambilnya secara paksa, gerbang Sianza berguncang. Di bawah kekuatan abadi dan cambuk artefak daun, gerbang Sianza mulai perlahan meninggalkan udara dan bergerak menuju langit. Gerbang Sianza akan jatuh ke tangan makhluk abadi itu. Gelombang kejutnya bahkan lebih mengejutkan, dan juga mempengaruhi kemampuan lengkap Sufang. Dia hanya bisa secara samar-samar melihat makhluk abadi mengendalikan cambuk dan perlahan menyeret gerbang Sianza ke langit. Ia juga melihat anak bintang tujuh mengejarnya dan juga melihat anak bintang tujuh menderita luka yang sangat serius. Saat anak bintang tujuh hendak mengejar yang abadi, seberkas cahaya abadi tiba-tiba muncul dari samping. Artefak daun. Itu adalah artefak daun yang asli. Pedang abadi turun dari langit. Pedang abadi ini memiliki kualitas yang sama dengan pedang abadi roh jernih yang diberikan kepada ayahnya, Su Yautian. Namun, di bawah kendali yang abadi, ia memiliki aura yang sangat berbeda. Anak bintang tujuh disergap lagi. Untungnya, dia hanya terluka oleh gelombang kejut dari artefak daun. Mem. Dia menyaksikan gerbang Sianza perlahan-lahan diseret ke arah langit. Su Fang juga melihat ke arah langit. Dia tidak tahu bahwa di langit, sejumlah besar energi asal alam Zuo Tian tiba-tiba muncul dan membentuk distorsi di langit. Kemudian, segel lima tangan berubah menjadi formasi besar di langit yang terdistorsi. Formasi besar itu memadatkan lima petir skylightning, yang kemudian menyatu membentuk pusaran skylightning. Hanya rilem lord dari alam Zuo Tian yang dapat menggunakan kekuatan alam yang begitu mengejutkan. Su Fang dah punya firasat buruk dan menghindar jauh. Di bawah kekuatan lingkaran besarnya, makhluk abadi di bawah tidak merasakan pusaran petir di langit. Karena susunan besar itu, langit itu, adalah kemampuan ilahi tiada taraf yang diciptakan dengan kekuatan alam sebagai energi asal. Orang luar mungkin tidak melihat pergerakan apapun, tetapi Su Fang juga memiliki kekuatan alam. Ditambah dengan kekuatan lingkarannya yang besar, dia mampu melihatnya dengan sangat jelas. Kali ini, dia berada dalam masalah. Benar saja, enam makhluk abadi yang telah merebut gerbang Siansa, serta beberapa rilem lord, membawa para ahli untuk mengejar gerbang Siansa. Siapa yang tahu bahwa sejumlah besar petir tiba-tiba muncul di langit, dan makhluk abadi akan terbungkus dalam pusaran petir. Untuk sesaat, hanya ada bola petir yang menyilaukan di langit. Seolah-olah bola petir ini telah menjadi satu-satunya keberadaan di alam Zuo Tian. Papa-papa. Kilatan petir menyambar, dan suara guntur bergemuruh. Tiba-tiba, artefak dao satu demi satu muncul. Kekuatan artefak dao mengguncang aura petir, dan langit yang dikendalikan oleh kekuatan alam mulai hancur. Membunuh. Enam siluet muncul di langit. Rilem lord Zuo Tian berada di tengah, dan lima orang di sampingnya semuanya abadi. Setelah raungan keras, lima makhluk abadi melepaskan kekuatan harta karun dao dan menyerang area luas yang dipenuhi petir. Kemudian, mereka melepaskan api abadi yang menyala dalam jumlah besar. Hahaha gelombang. Pada saat yang sama, pusaran petir yang diciptakan oleh Rilem lord Zuo Tian dan lima makhluk abadi menyerang enam makhluk abadi di bawah, dan itu membawa gelombang kejut yang mengejutkan yang akhirnya tersapu. Memekik. Seluruh tubuh Su Fang mulai bergerak di bawah gelombang kejut, dan jubahnya robek. Dan gelombang kejut ini langsung menguapkan air di sekitarnya, memperlihatkan dasar sungai yang berbentuk aneh. Gelombang kejut ini bersifat destruktif, dan cahaya penghalang dunia di langit melemah lebih dari setengahnya. Sedangkan untuk benua di kejauhan, sebagian besar mungkin akan rata dengan tanah akibat gelombang kejut ini. Artefak dao yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya abadi keluar dari kedalaman laut, dan ketika Su Fang melihat penghalang dunia alam Zuo Tian lagi, ada retakan. Alam Zuo Tian rusak parah. Boom, gelombang. Pada saat ini, rilem Lord Zuo Tian dan lima makhluk abadi berhasil melancarkan serangan diam-diam. Anak bintang tujuh dan makhluk abadi lainnya berada dalam masalah, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Karena aura keabadian, kekuatan penuh Su Fang da tidak dapat menembus, dan dia siap untuk pergi. Siapa yang tahu? Sebuah ledakan mengejutkan muncul, dan gerbang Sianza yang sangat besar muncul. Seolah aura gerbang Sianza tiba-tiba meledak, dan aura ini menunjukkan aura gerbang Sianza. Pendeknya. Aura menakutkan ini tiba-tiba meledak karena alasan yang tidak diketahui, dan gelombang kejutnya seperti gelombang besar, dan menjatuhkan Su Fang. Setelah tersandung, Su Fang berguling beberapa kali sebelum dia dapat berdiri kokoh di bawah gelombang kejut. Dan melihat ke alam Zuo Tian lagi, penghalang dunia telah hancur, dan gelombang kejut barusan telah benar-benar meruntuhkan benua-benua di kedalaman hingga ke tanah. Tidak peduli apakah itu kultifator atau makhluk, mereka semua berubah menjadi debu saat ini. Hanya para penggarap alam transformasi bulu dan sangat sedikit penggarap alam bencana yang hampir tidak dapat bertahan hidup. Pada saat ini, alam Zuo Tian sedang hancur. Su Fang masih ingin mendapatkan alam Zuo Tian, tetapi dia menyerah ketika rilem Lord Zuo Tian mengundang lima makhluk abadi. Sekarang dia terkena kejutan seperti itu, dia tidak lagi memikirkan hal ini. Tut, tut, tut gelombang. Saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat gelombang kejut di kedalaman langit alam Zuo Tian, yang merupakan bima sakti yang tak terbatas. Di bawah gelombang kejut itu, itu adalah gerbang Sianza yang mempesona. Gerbang Sianza tiba-tiba menjadi asing. Itu tidak lagi mengeluarkan cahaya abadi, tetapi cahaya abadi yang sangat sakral, kuno, dan mempesona. Pada saat ini, ia menggantikan matahari ilahi di atas bima sakti. Roh primordial dari gambar ilahi jadeanulus, U.R., berseru kaget, Tuan, gerbang Sianza tampaknya telah mengenali tuannya, dan meledak dengan kekuatan ilahi. Kata-kata penulis. Semua orang tidak dapat memahami betapa sulitnya bagi saya untuk memperbarui satu hari lagi. Artinya rencanaku akan terganggu. Jika saudara dan teman saya tiba-tiba meminta bantuan saya, atau jika terjadi sesuatu di keluarga saya sendiri, maka saya mungkin tidak dapat mengabari hari ini. Agar bisa terus update, saya harus memegang komputer semalaman dan menulis dari larut malam hingga subuh. Saya harus bekerja semalaman agar semua orang dapat terus membaca pada waktu yang sama keesokan harinya. 790. Gerbang Sianza mengenali tuannya. Siapa yang mempunyai kemampuan seperti itu? Siapa yang memiliki keberuntungan luar biasa? Ketika Sufang mendengar seruan U.R., pertanyaan-pertanyaan yang mengejutkannya langsung muncul di dalam hatinya. Melihat gelombang kejut yang tak terlukiskan yang mengalir menuju ke dalaman langit, Sufang segera mengejarnya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Di belakang gerbang Sianza, lebih dari selusin makhluk abadi menginjak cahaya abadi dan melepaskan kekuatan ilahi artefak Dao, mengejar gerbang Sianza. Siapa yang mau menyerahkan artefak Dao yang tiada tarannya? Tuh tuh tuh. Setelah tiga napas waktu, gerbang Sianza bertahan dari gelombang kejut dan menghantam penghalang dunia. Penghalang dunia yang kokoh itu seperti telur di depan gerbang Sianza. Itu langsung hancur berkeping-keping, dan di bawah kekuatan ilahi artefak Dao, penghalang dunia yang menyelimuti alam Zuotian tiba-tiba hancur. Selanjutnya, aura destruktif yang dibawa oleh gerbang Sianza terus menutupi kedalaman alam Zuotian. Pada saat ini, alam Zuotian sepertinya dikelilingi oleh lingkaran cahaya. Lingkaran cahaya ini adalah cahaya yang terbentuk dari hancurnya penghalang dunia. Cahaya berangsur-angsur menghilang, dan saat gerbang Sianza menuju ke sungai bintang, alam Zuotian seperti dunia kaisar manusia, menjadi planet tanpa perlindungan penghalang. Lapisan energi dunia yang tak terhitung jumlahnya, termasuk langit, ruang angkasa, dan materi serta energi lainnya, langsung dilahap oleh sungai star. Cahaya dunia besar menghilang, dan planet dingin menggantikan alam Zuotian, yang merupakan bekas tanah suci budidaya. Sufang melihat pemandangan ini dengan kaget, tidak dapat mempercayainya. Dengan lenyapnya penghalang dunia, alam Zuotian tidak dapat lagi menampung kehidupan. Seolah-olah pengalaman masa lalu Sufang telah terputus juga. Melihat selusin makhluk abadi yang masih mengejar gerbang Sianza, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, Tuan alam Zuotian pantas mendapatkannya. Dia bersikeras menjadi budak penjaga rumah, dan pada akhirnya, gerbang Sianza tidak bisa dijaga. Sebaliknya, dia menderita bencana seperti itu. Alam Zuotian tidak akan dapat pulih selama beberapa ribu tahun. Saudara laki-laki. Bai Ling terbang dari sungai star bersama Xiao Meier. Setelah bertemu, Sufang masih merasa Xiao Meier menolaknya, jadi dia meminta Bai Ling untuk melepaskan ruang harta karun ajaib dan membiarkannya masuk untuk beristirahat terlebih dahulu. Kemudian Bai Ling membiarkan Bai Ling bertransformasi menjadi tubuh aslinya. Dia duduk telentang dan segera menyusul gerbang Sianza. Dia melihat lebih dari selusin makhluk abadi juga menyusul gerbang Sianza. Mereka menyerang satu sama lain atau melepaskan segel imortal Dao atau kekuatan artefak Dao untuk mencegah gerbang Sianza melarikan diri. Siapa yang beruntung bisa menyatu dengan gerbang Sianza? Mengambang jauh di Bima Sakti, menyaksikan begitu banyak dewa berebut gerbang Sianza membawa keterkejutan sekaligus kebingungan. Sufang Setelah beberapa saat, saat dia terganggu oleh pertarungan imortal untuk mendapatkan harta karun itu, sebuah suara yang familiar tiba-tiba datang dari bagian lain galaksi. Itu Yu Yingying. Secara kebetulan, itu mengarah ke alam kabut roh. Hanya ada satu orang yang memiliki kemampuan seperti ini dan dapat menghubunginya di galaksi ini. Sufang tiba-tiba meminta Yang Mulia Yuezhen untuk muncul, segera pergi ke planet Kilian dan zona Beichen dan temukan keberadaan sekte penyegel abadi. Saya tidak akan membiarkan Seng Changsheng pergi. Tuan, jangan khawatir. Yang terakhir terbang dengan pedangnya. Sambil menunggu Yu Yingying, Bima Sakti di depannya juga menimbulkan gelombang kejut. Lebih dari selusin dewa bertempur di Bima Sakti. Mereka menggunakan artefak Dao sesuka hati, terutama saat mereka dengan paksa mengumpulkan gerbang Sianza. Gelombang kejut dari tabrakan dengan gerbang Sianza mempengaruhi luasnya Bima Sakti. Diperkirakan sisa kekuatan gelombang kejut akan meresap ke dalam alam kabut roh, zona Beichen, dan planet Kilian. Sesosok mendekat dengan cepat, kecepatannya lebih cepat dari teleportasi, Sufang. Itu adalah ahli dari alam kabut roh, Yu Yingying. Dia mengenakan jubah hitam dan membungkus tubuh menggairahkannya. Tekanan dari Bima Sakti sepertinya tidak banyak berpengaruh padanya. Pada saat ini, Sufang akhirnya melihat kultifasi Yu Yingying. Dia juga telah mencapai tiga bencana. Ternyata dia adalah seorang ahli yang tiada taranya. Tidak heran dia bisa bertarung langsung dengan anak bintang tujuh. Yu Yingying menghentikan langkahnya, kamu benar-benar ada di sekitar sini. Sudah kubilang, para dewa sedang berjuang untuk gerbang Sianza di alam Zuotian, bagaimana mungkin kamu tidak berada di sini untuk menonton pertunjukan. Sufang membungkus, saya hanya bisa menonton pertunjukannya. Di mana nona, mengapa Anda menghubungi saya saat gerbang Sianza menerobos penghalang alam Zuotian. Lebih dari selusin dewa turun ke alam yang lebih rendah, serta tiga dewa yang Anda sakiti. Mereka berjuang untuk harta karun di alam Zuotian, menyebabkan keributan besar. Alam kabut jiwa saya masih bisa bertahan, dan di sana sudah banyak ahli yang bersembunyi di penghalang dunia. Tidak hanya alam kabut rohku, tetapi juga zona Beichen, planet Kilian, dan beberapa dunia kecil lainnya yang bahkan lebih jauh lagi. Berbicara tentang zona Beichen, saya menemukan penguasa alam zona Beichen di alam Zuotian. Dia juga berjuang untuk gerbang Sianza dengan dua dewa dan sejumlah besar ahli di alam Zuotian. Penguasa alam zona Beichen telah lama mengincar gerbang Sianza dari alam Zuotian, serta banyak sumber daya, dan telah lama ingin mendapatkan dunia kecil ini. Saya pikir dia telah lama mengirim dewa ke alam bawah, menunggu kesempatan untuk membunuh Rilem Lord dari alam Zuotian, dan mendapatkan gerbang Sianza dan alam Zuotian. Namun kini, nampaknya gerbang Sianza memang bukan harta karun yang diidam-idamkan semua orang. Jika memang benar mudah didapat, tuanku pasti sudah mulai bergerak. Yu Yingying mencibir, dan menatap zona Beichen dari sudut matanya. Ternyata zona Beichen diam-diam sudah membuat rencana ini. Hanya saja spirit Mrilem Lord adalah sosok yang tak terduga. Begitu dia bergerak, dia pasti akan berhasil. Saya ingin tahu apakah Nona ada di sini untuk menonton pertunjukannya, atau ada hal lain. Aku baru saja datang untuk melihat apakah para makhluk abadi ini dapat memperoleh gerbang seabadi. Alasan lainnya adalah untuk memberitahumu bahwa kami harus waspada terhadap bintang tujuh dan dua makhluk abadi lainnya. Tidak mudah bagi mereka untuk turun ke alam bawah. Dan mereka mungkin menyerang alam kabut roh kita. Kita harus waspada. Begitu mereka muncul, kita harus bekerja sama untuk menghadapinya. Nona, jangan terlalu khawatir. Saya pikir tidak banyak dari dewa ini yang akan mampu bertahan pada akhirnya. Ini karena Rilem Lord Zuotian telah lama diam-diam berencana mengundang lima dewa untuk turun ke alam bawah. Titik, saya rasa sebagian besar dewa akan mati di tangan Rilem Lord Zuotian. Oh! Yu Yingying terkejut. Tentu saja, dia tidak tahu tentang rencana Rilem Lord Zuotian. Kemudian, dia memandangi sungai berbintang yang seperti permukaan danau. Gerbang Sianza terjerat oleh banyak dewa. Cahaya abadi meledak satu demi satu, membentuk gerbang Sianza. Pada jarak seperti itu, mustahil untuk melihat jejak para dewa. Mereka hanya bisa melihat secara kasar. Bahkan kemampuan tahap kesempurnaan hebat Su Fang tertahan oleh gelombang kejut. Keduanya tidak berani mendekat. Selama ini, Su Fang terkejut melihat banyak pembudidaya terbang dari dunia kecil di sekitarnya. Meskipun tidak ada dewa, mereka semua ahli seperti Master Heiyun, yang telah mencapai puncak dunia kecil. Dia memperkirakan beberapa Rilem Lord juga telah datang. Melihat ini, Yu Yingying sangat tidak berdaya. Orang-orang ini ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan gerbang Sianza. Sekarang gerbang Sianza tampaknya berbeda, siapa yang bisa mendapatkannya? Tidak peduli berapa banyak pembudidaya yang datang, mereka mungkin akan kehilangan nyawa pada akhirnya. Kali ini, keduanya benar-benar menjadi pemalas menonton pertunjukan tersebut. Selama waktu ini, mereka melihat setidaknya tujuh atau delapan kekuatan kultifator perlahan mendekat dari segala arah. Kebanyakan dari mereka tidak menyerang secara gegabuh. Melihat begitu banyak dewa, bahkan jika mereka bisa mendapatkan gerbang Sianza, mereka tidak akan berani bertarung dengan dewa. Tidak hanya mereka berdua, tetapi para penggarap itu, serta para ahli yang diam-diam menyaksikan semua ini, semua berpikir bahwa para dewa yang memperjuangkan harta karun ini akan terus berlanjut entah sampai kapan. Ledakan. Gerbang Sianza di galaksi benar-benar mengeluarkan suara mendengung. Tampaknya setelah diserang oleh dewa berulang kali, akhirnya ada beberapa gerakan. Mengaum gelombang. Kemudian, teriakan yang membuat heboh terdengar dari gerbang Sianza. Suara ini, terdengar sangat familiar bagi Sufang. Yu Yingying, yang berada di samping, berseru, monster apa itu? Sufang menoleh dan melihat bayangan iblis melepaskan cahaya abadi. Ia dengan cepat berubah dari seukuran tangan menjadi naga raksasa yang panjangnya hampir 10 ribu meter. Dia berseru kaget, naga banjir kuno. Iblis abadi, itu benar-benar dewa iblis. Dari mana asalnya? Mungkinkah itu gerbang Sianza? Bahkan leher Yu Yingying dipenuhi keringat dingin. Saat ini, Sufang menahan nafas. Iya, itu memang datang dari dalam gerbang Sianza. Itu adalah penjaga ruang susunan abadi yang besar di dalamnya. Ini sangat kuat. Aku telah memasuki gerbang Sianza dua kali dan bertarung dengannya. Aku hampir mati di tangan naga jahat ini dengan kekuatannya. Para dewa itu akan hancur. Tiba-tiba, kekuatan gelombang kejutnya berkurang. Sufang, yang berada di puncak, dan Yu Yingying, yang berada di sebelahnya, samar-samar bisa melihat naga banjir kuno raksasa muncul di galaksi. Segalanya tampak menjadi dingin. Us, gelombang. Naga banjir kuno tiba-tiba menghembuskan setegup demoniki yang panjangnya puluhan ribu meter. Ada tiga dewa yang ketakutan di galaksi dalam demoniki. Pada akhirnya, mereka terjebak di galaksi oleh demoniki. Ketiga dewa itu ditelan oleh naga banjir kuno bersama dengan meteorit hanya dalam satu tarikan napas. Itu membunuh tiga dewa dalam sekejap. Mengerikan, tubuh Yu Yingying melembut, dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan dia, seorang pejuang kuat yang berdiri di puncak dunia kecil, belum pernah melihat binatang iblis raksasa yang begitu mengerikan. Belum lagi, dewa hanyalah potongan makanan di depannya. Naga banjir kuno dengan angkuh mengeluarkan setegup energi iblis jahat. Ada dua makhluk surgawi di dalam, dan mereka tidak beruntung. Mereka awalnya mencoba melarikan diri, tetapi mereka masih tersedot ke dalam tubuh naga banjir kuno oleh energi iblis dalam jarak puluhan ribu meter. Dewa yang tersisa dengan cepat berlari menyelamatkan nyawa mereka. Mundur, mundur. Su Fang tahu betapa kuatnya naga banjir kuno. Dia melepaskan suan guangnya dan membawa Yu Yingying pergi, terlepas dari apakah dia mau atau tidak. Mereka bahkan tidak berani pergi ke dunia kabut roh. Di saat seperti ini, mereka hanya bisa lari menyelamatkan diri. Para dewa itu, para penguasa sektor, anak bintang tujuh, Holi, Huang Yuran, dan para dewa lainnya adalah yang paling tidak beruntung karena telah bertemu dengan naga banjir kuno. Bahkan jika mereka 10 ribu kali lebih kuat, mereka tidak akan menandingi naga jahat jenis ini. Berapa banyak dari mereka yang bisa bertahan? Su Fang dan Yu Yingying berteleportasi secepat mungkin. Meski terikat oleh galaksi, mereka mampu melarikan diri. Yu Yingying melihat ke belakang mereka dan berkata, kita tidak perlu berlari sejauh itu, kan? Aku punya dendam terhadap naga banjir kuno. Kali kedua aku masuk, dia tidak akan membiarkanku pergi. Jika bukan karena roh artefak gerbang siansa, aku akan disiksa sampai babak belur. Begitu dia menyadarinya bahwa kehadiranku tidak terikat oleh gerbang siansa, tidak akan semudah menghancurkan seekor semut untuk berurusan denganku di dunia kecil ini. Saat ini, Su Fang seperti kelinci, matanya merah. Kekhawatirannya bukan tanpa alasan. Naga banjir kuno sangat kuat, tidak sulit untuk merasakan kehadirannya. Yu Yingying tiba-tiba menangkapnya dan berkata, tunggu, sepertinya sudah menghilang. Aura menakutkan dari gerbang siansa dan aura iblis naga banjir kuno sepertinya telah menghilang. Su Fang berbalik dan menggunakan kemampuan lingkaran sempurnanya. Benar saja, dia terkejut melihat gerbang siansa dan naga banjir kuno tidak lagi ada di galaksi. Kehadiran gerbang siansa dan naga banjir kuno terlalu jelas terlihat. Dia bahkan tidak perlu melihat untuk merasakannya. Saat ini, galaksi hanya dingin dan mati. Ini baru setengah masa dupa, kenapa tiba-tiba menghilang. Khususnya untuk monster yang menentang surga seperti naga banjir kuno. Itu telah ditekan di gerbang siansa selama bertahun-tahun. Sekarang setelah ia bisa menghirup udara segar, ia akan berkeliling membunuh orang dan membakar. Su Fang berangsur-angsur menjadi tenang dan berkata, itu memang telah menghilang. Namun, lebih baik berhati-hati. Anda dan saya harus menunggu di sini dan melihat apa yang terjadi. Terima kasih telah menonton!